musik 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 makalah ini kita harus melakukan selesai masih tersiap ini musik 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 ini juga yang dialami para sohabatnya Nabi, memang tidak semua tapi banyak juga yang diharapkan dan begitu di ketika Nabi terkenal Lomo, orang roh kaget, orang roh suara itu Lomo terus pikirannya orang yang Arobi yang Lomo, orang yang lomo, orang yang lomo orang lomo, orang yang lomo, orang yang lomo, orang yang lomo sehingga ketika digunakan Nabi Sidi terus Nabi menghentikan asan untuk Ilaika, hei orang sesuai apa aku ngelakuinya apa-apa dari aku lah, belas nih aku itu ngomongnya di depan Lomo, akhirnya orang sohabat tersinggung orangnya sampai di Jawa Tosi, terus dari Nabi angkapu, terus rasa Jawa Tosi, umpeduwi rasa Jawa Tosi kalau hasil terus si Arabimu dijambai kaji Nabi di dalam ditambahin mana? kalau ditambahin kata, wih, wih seneng wih seneng, muka-muka diwalas pengiran jeneng kan, berkawas puas jika ingin aku, oke lah itu yang ribatnya Rasulullah tadi kan dia ngomentari Nabi bahwa engkau tidak baik karena ngekainin aku, sidi, setelah jika ingin aku, orang itu seneng terus kata Rasulullah tadi sohabat-sohabat saya tersinggung sama anda, karena anda ngomentari saya tidak baik kalau anda sekarang ngomentari saya baik oke, tolong kamu ngomong itu di depan Lomo oke, tolong kamu ngomong itu di depan Lomo walhasil terus si Arafi tadi ngomong di depan Lomo bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi banyak yang perlu saya menghidupkan itu berkita terus kalau semua ngaji ini ya kita saling di depan Lomo kita harus meneliti baik secara ilmiah kita ngaji nganggih ngalim kita maupun nganggih sirasat kita maupun nganggih ilmu lapangan kita menusun itu yang harus diperlengceng sampai nafsu ketika Nabi Musa darah ini jaduh yang darah ini Nabi Musa hebat itu benar tidak salah benar yang darah ini Nabi Musa para pengeran benar tidak salah benar yang darah ini Nabi Musa tapi itu jadi kecelakaan secara ketika Nabi Musa bergitu para pengeran digelari Kalimu dan ada intruksi pengeran Nabi Musa akan merangi kaum man yang darah ini pikirannya yang berbicara Israel Nabi Musa itu para pengeran kenapa yang terlibat itu jadi dia berangkat dengan pengeran tidak akan kalah artinya mereka yang kaslan yang pecundang yang pemalas ternyata memanfaatkan keyakinan itu terhadap antara Buka kautila indah huna kaitan ini jaduh yang berbicara yang berbicara uman ini yang menang kaum yang yang menang yang menang itu 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 keyakinannya benar tapi lain itu itu yang terkenal yang terkenal di Kihai Iqra itu yang Mereka harus mendapatkan semangat Itu adalah manusia Jadi, keyakinan yang benar pasti menjadi Anda yang mengyakini bahwa Anda berkramat, itu benar Anda yang mengyakini bahwa Anda berizkinan kepada Tuhan, itu benar Anda harus menghasilkan apa? Tetapi ketika ada akibat mendapatkan Anda tidak perlu berpikir, itu adalah salah Anda harus berkata, itu manusia Itu sangat Anda harus menerima, itu benar Semuanya yang harus menerima Tetapi ketika Anda tidak semangat boleh, apa kok? Itu salah kan? Jadi, meyakini Riman, dia akibat tidak semangat boleh Itu salah Kodoh Sekarang banyak aliran wahdatil wujud Yang tidak sholat Tidak melakukannya doat, alasannya Allah tidak butuh ibadah Ini yang perlu saya tekankan Keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar Allah tidak madara dengan maksiat kita benar Benar sekali, sangat sangat benar Tetapi kemudian kemudian Dia tidak perlu sholat, mereka tidak perlu Sholat Sholat Itu kali saya berpikir di orang tua Yang mengisi semangat dewa, orang tua Terus berpikir, alasannya berpikir Padahal saya berpikir di orang tua Wajib di orang tua, wajib di orang tua Jadi yang paling baik Tidak mengisi semangat Misalnya sekarang saya pilih Orang berharap pemimpin yang baik itu benar Wah, presidennya apa? Aduh, negara sentra Ketiyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar Tapi ketika anda mentaklikkan kesejahteraan Indonesia Sampai presiden kabir loh Pengiran bukan apa? Tidak ada yang bisa milih sopoh Tidak ada yang bisa milih sopoh Bukan presiden milih sopoh Tidak ada yang tahu Kalau sekadar negara itu butuh presiden Secara administrasi aku milih sopoh Tapi tidak ada yang mau Sejahtera milih sopoh Wah, aku mau jadi kabir loh Sejahtera orang itu Haku, aku urusannya apa? Nah itu keliru Kenapa kita bertaruh urusan Tauhsit hanya untuk pilihan Presiden Supaya boleh buat solikah itu benar Buat solikah itu benar Nah itu benar Tapi ketika kita merusak Tauhsit Tidak ada orang solikah tidak mungkin Tidak ada orang solikah Tidak ada pilihan apa? Tidak ada pilihan Ketika anda mencari pembimbing Mereh itu dibimbing guru dari 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 Tapi ketika anda berkeyakinan Tidak ada orang itu harus tidak benar keliru Tidak ada pilihan Nabi Musa di rumah Jopo Fir'an Dari Nabi Musa di rumah Jibril Tidak ada pilihan Jibril kurang pintar Rumat Samiri kiri Fir'an kurang nakal Rumat Musa di rumah Ayo Tidak ada orang Islam Tidak ada rumah Rumat lahirnya Nabi Rumat lahirnya Nabi Tidak ada Tapi Tapi Nabi dan Nabi Tetap Soalan Mereka mengerti Tidak ada pilihan Selain itu Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan diorang terlalu yakin Allah rakyat ibadah benar Allah rakyat ibadah benar tapi sekarang banyak kelompok yang orang sholat tenang oleh maksiat alasannya Allah tidak butuh kita jadi sesat kan terus tidak semangat karena aku senang itu menjadi karena setiap neriman pasti disalahpahami yang lana terus tenang-tenang orang-orang cemburu mesti repot malah berdudak benar-benar bisa cemburu sms ganti aku sering diceritanya sms ganti mpok, 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 mpok mpok, mpok, mpok mpok, mpok, mpok jadiku menusul ini penting ternyata ketika Rasulullah terkenal presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kujiinan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan Tawfit hanya untuk tren-tren musim. Karena penggunaan ini percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah Tintas. Mulai Cina. Jadi Nabi. Bojone Nabi, Nabi itu di rumah Nabi. Dari kafiro. Bojone ber untuk di rumah Tintas. Ayo, saya akan mengandalkan suami soleh. Kurang soleh Nabi. Bojone. Ayo, saya akan mengatakan. Karena saya tidak pernah mencari. Saya tidak pernah mencari. Saya tidak mencari. Tapi saya tidak mencari iman dan saya tidak mencari soleh. Itu oleh kehidupan dan ingin kiraman. Tidak mengatakan. Itu karena harus di urusan dari aku. Saya akan mencari sholat pada babi. Ya kamu sedang mencari sholat pada babi. Saya akan mencari sholat pada babi. Ayo ya, saya akan mencari sholat pada babi. bisa tidak? bisa menukar malas, jadi tidak mengatasi itu penting, untuk merentuhkan ujub Anda untuk merentuhkan apa? ujub Anda jadi ini sangat mudah untuk menjawab kanan, mereka adalah lu'umina atau orang? lu'umina, benar, tidak mungkin salah karena mendirikan mu'minah itu adalah vuraan beri biasa dari lu'umina, beri apa? kabir, padahal lu itu nabi, benar, benar, benar jadi mulai mengajiki, mulai introveksi di WD di hujum cek mana ibu cek kafir atau orang lain-lain karena kita-kita tidak menjauh artinya kalau anda mau berteori-berteori saja nak hujum ini sholah, silahkan anda berteori saja tapi jangan mempakemkan karena itu meruntukkan Tawfi, ini meruntukkan apa? itu sendiri, mereka mempakem pentingan dengan orang lain kecuali kita berpikir, melalui anak dari Allah, dan orang yang Seorang, pernahkau menghawal, berpamu tidak perlindungan Tawfi, berpamu Tawfi, berpamu Tawfi, berpamu Tawfi, diperlindungan Tawfi mereka itu berlindungan, mereka tidak terlindungan mereka, mereka tidak menjadikan Tawfi Bagaimana keberadaan Nasib apa Kalau memimpin tahlil Sering memimpin tahlil Saya paling sering memimpin tahlil Masyur bahwa di kawasan itu Anggir kulit di dalam saya ingin memimpin tahlil Jadi terkenal dengan mantil Gapal koran, tidak terkenal cepat Jadi berkata cepat Karena mereka seperti itu Tahlilan suwi Aku lakukan Di sini ada orang yang terpak Aku suara aku tidak terpakai Aku tidak terpakai Aku tidak terpaksa Aku tidak terpaksa tetap menyerang Jadi tidak mendesak untuk menyerang Aku tidak terpaksa untuk menyerang Aku tidak terpaksa untuk mengimpin tahlil Imam Syafi itu diantaranya diri dan penyerang Tahu melatih jana saja Jana saja mati Terus dia menghentikan yang majit Ya Allah, tidak tetap menyerang tanpa menyerang Tidak berkesan Tidak berkesan Tidak berkesan Karena mereka sangat percaya Artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak Tidak berkesan Tidak penting Dalam ketuhanan engkau ini tidak penting Kalau tidak penting ya jangan lakukan Terus mulai Aku ingin menghentikan diri dan Aku ingin menghentikan diri dan Aku ingin menghentikan Makanya Masyur Beliau itu mencarikan dari hadis-hadis Mesti kan Engkau tidak butuh menyiksa ini Jadi kalau tidak butuh Apa yang kau lakukan Begitu Ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan Kalau tidak mendesak ya Ya tidak usah lah Dan Dungu itu Dungu itu pula yang dipakai Bar Tapi secara ilmiah Mereka teknologi Mereka tidak menghentikan Ini Tidak berkata Kalau saya kala Tidak menurut kamu Karena ini Saya tidak tahu Kalau saya tidak dikata Kalau saya tidak mencari Saya tidak berkesan Saya tidak berkesan Saya tak berhati-hati Saya tidak melakukan Nah Saya tidak aktifkan Bersaya tidak Biasanya Tidak berat Biasa Duit sholawatan Terus adalah page Duit yang dibagi Banyak Saya tidak mendahul Bar Bares Nabi Musa Rai terkenal nabi kalimu Ewa Sementen pernah dua kali Dipertemukan dua hamba Yang dianggap punya visi khusus Di atas Musa Yang dianggap Yang dianggap Yang dikis Suatir ulama Suatu saat Palestina itu Ini kekeringan Ya standar Nabi Musa sebagai nabi Beliau menganalisis itu Karena orang-orang kebisa Israel Banyak masih Itu standar Standar penganalisisnya Para nabi Para pelama Buar nabi Musa Istis kok gak mati Penghidu gak mati Akhirnya takok Mungkin ini mentah-mentah kali Gusti pun Kok istis kok Kok bercen mani Gue ke istis kok Penghidu matang pulau Sahurasa sembahnya Lekar-ekar Sepunti Gusti Gue takok Saulaku jenis Baru 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 Terkenal wali Yang ikum Gatau Dungu Keluar Tengok 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 Mereka Lepas Tengok 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 Gosti Kenapa kita berpikir hutan? Ngomong maksiat itu tidak penting? Tidak melukai kehormatan anda Juga tidak merusak kerajaan Tidak penting tidak dipertimbangkan Seharusnya kita tahu orang hutan tidak dipertimbangkan Tidak penting tidak Ngomong, ngomong, ngomongnya harus terus Tidak ada apa? Bapak nyaman dari pengeran Kita beli setiap nasbillah Lalu langsung hutan Bapak nyaman, ngomongnya harus sudah Pas ngomong, hanya di jatuhkan abis Musa Cangkemmu Pengirang kok ngomong Lalu Allah menyebutkan Musa Ini adalah kikuni film yang salah sama Barat itu tidak ngomong Tidak bisa saya ingin tahu Kami ngomong, Gosti Maksiatnya tiang-tiang itu tidak mengganggu kehormatan anda Tidak mengganggu ke pengiran anda Tidak apa yang penting? Tidak apa yang penting? Jadi, mereka tidak mengganggu ke pengiran anda Tidak apa yang penting? 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 Banyak orang-orang itu Itu sendiri yang seorang imam Jadi, orang yang sudah usaha Hubungannya dengan Tuhan Dia baik-baik saja Mulai aku Hanifah Dari itu Sholat istis Kok itu? Tidak apa yang penting? 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 Kalau orang mahasiswa Malah saya berpikir Lepas raudan Tidak apa yang penting? Tidak apa yang penting? Tidak apa? H Tidak apa yang penting? Pas sustainability saja Setelah daudah intestan Restan religious selain suwi terus ngomong midah serban rienteng sarang nanti wanten masaya sepul sholatis iskok ngimami lalih badan-betan serban mungkin luman ngertes waktu di pulau ngomong sholat pada keturunan nyetainya lalih gaya serban itu juga enak, seorang yang takde pak walaupun habidu apa? jadi seorang yang manggih vilayar di Eman ngarepsi itu sepuluhnya ini kalau ngomong bentuk serban di keduh lawan gua walik bingung gak malikat ini di keduh di walik gak ada tanah yang ada tanahnya kan serban di walik kalau ngomong bentuk serban di keduh lawan gua walik keduhnya di walik nah bari gua raudan gua ditangkut itu gua apa raudan? ketuh nak di walik ngertes gua tidak bodoh nah cerita yang baru tadi itu saya percaya kenapa saya percaya begini akhirnya saya percaya padahal saya baca di India secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang pop tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir ya rapati percaya enggak tenang walhasil pola istiqoroi pola istiqoroi ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama'u bagi Islam kalian harus percaya kalau kali ini kalian harus percaya ini ku tenggini ayat nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajani Allah kalau kamu pakai Taurat kalau Fir'aun tidak berguling kalau Fir'aun tidak berguling kalau Fir'aun tidak berguling dan laut itu merah terus nabi Musa nageh janji ini betul masalah itu tidak bisa diselesaikan jangan kira nabi itu bisa diselesaikan masalah tidak bisa tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan orang-orang dihutang rambut Taurara artinya orang dihutang Taurara tidak guna tetap dihutang tapi yang lumayan kan yang dihutang bahwa itu tukaran dikuju jangan pernah berharap ini saya cuma ya bar di sini terus mener kalau yang hari ini tidak tapi saat bar saya sudah yakin karena tukaran mener tetap terus tukaran mener kalau kamu cerdas mulai alih dari ini kalau kamu tidak mempunyai agar saya menyapu saya menyapu saya menyapu bar ibu saya lakukan karena ibu saya sudah yakin suatu saat台 saya cerdas saya menyapu saya menyapu saya menyapu ampat ini alasan ini kalau tidak masih mempunyai jabat sekali saya siebie terus dia nonsakin ini akan rugi kan lonsakin ini tidak mil Mumu Wieder crash besar videos itu saya masihропarsi ini yang masih dilunuh Bersambung walaupun intinya ceritakan begini bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sena itu sendirinya dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo walaupun Nabi Harun ditinggal ini adalah Ijma'il ulama ini kalau cerita Ijma'il ulama Nabi Harun ditinggal ini dimaksud ukhluf ini dikawm ini walaupun mursyid ini ini juga ibtidak kan makanya ukhluf ini didemil, habisnya akhirnya Nabi Musa milih wang bitong pulau waktaroma usaha waktaroma usaha barang dok Turi Sena Nabi Musa itu mojok umi umi terus tawrat yang wang bitong pulau itu ngisar wakilnya wakilnya Israel kan cerdas-cerdas wakilnya kalau umum dihormati kembali dan ketemu pengera aku rara-raara wakilnya 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 Allah yang tersinggung wakilnya Nabi jadi bangsa Israel yang tersinggung dikawm ini tersinggung dikawm ini akhirnya 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 tersinggung akhirnya disambil berdek mati wakilnya wakilnya tersinggung ngomoran Nabi 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 l style terus dilakukan kamu bener nabi alasan itu bener dikawm ini merasa yang lucu, ketika mati Nabi Musa gantinan bugat pengera. Gesti. Jangan itu sepuntik. Saya tidak ajak itu benda diseksi dengan latinan pasir ini. Mungkin sebelum mulai, seksinya apa? Akhirnya dari pengera, itu kan lucu kan? Mereka sudah masyur sebagai taksi penerima. Saya ingin disambil beli. Nah, seksinya tidak. Akhirnya dari pengera ditangani. Ini penting. Bukan itu penting. Dementrasi penting. Pengiranya di demo. Kalau ada orang yang mengalami, tidak ada demo-demo. Ini penting kalau Anda berangkat, Allah Subhanahu. Ternyata Nabi Musa itu masih membawa tisa-tisa doa model barat. Mereka berdiri, Rasulullah Shista Ahlatawu Min Qobluwaiyah. Atuh liku nabimah fa'alassufahumminya. Inhiyailah fitnatu. Gesti. Sudah kodok-kodok rusak. Mereka itu saksi saya. Kalau mereka mati, saksi saya, sinter. Mendingan pulau pisang sampai berbeda, bermati bareng. Baru rusak sampai jenengah. lalu Nabi Usa ternyata ngerti kan Atuh nikuna bimafa ala sufaha uminnah mau ngomongan orang goblok nabi Usa ternyata nyongal pengirahan taruh di sini, ngomongan orang goblok jadi anak-anak, rumah-anak jadi kayaknya keliru-keliru kayaknya tenang, ngomongan orang goblok itu sih dibar karena ini kayak keliru, saya kira sih orang pengirahan, ngomongan orang goblok tapi resikonya kayak di Barno jadi ternyata nyongal ngomongan ayat yang mirip Matalah Baratuh likuna bimafa ala sufaha uminnah kalau di negosinya ngomongan orang goblok-goblok jangan pertimbangkan, ngomongan orang rusak itu lah apa faham mulai pulau kita ngomongan orang goblok mulai ngomongan, kita ngomong-ngomong alim ini pun niatnya kubudiya ini tidak dihidupan lagi perakahan kita ngomong sampai dihidupan lagi tapi tidak rakyat saja terus jadi misalnya kita ngomongan Allahumma inna salukal afwa wal afiyat pasti kita ngomongan sehat di hati saya itu yang ada namun pikiran pasti yang sakit maringi sehat namun jeneng kan kita ngomongan lemah sehingga sifat-sifatnya Allah ala kulisya yang kodir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri berarti di badan ini orang-orang yang doa itu pasti yang sifatnya Allah ala kulisya yang kodir bahkan kita ngomongan ini juga izin misalnya yang melibatkan Allah urusan setan misalnya kita harus selamat dan menggodaan setan Allah menggodaan setan setan itu sangat penting kalah ya makhluk sangat penting menggodaan Allah jadi kita jarang jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah rusul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri jadi misalnya Rabbana Adina Biksinya Hasanah ya Allah jeneng kan Allah namun saya gede Allah sukani tapi kata sukani yang saya itu tidak penting yang penting kata Rabbana jeneng kan pengirang kula jeneng kan penggoda jeneng kan pengirang kata sukani tapi itu kata sukani itu tidak penting jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah sudah muk sudah inti sarini ibadah karena ada pengakuan kudroduwa dan pengakuan bahwa kita lemah lalu ini orang-orang doa-doa yang penting itu istijabah nah itu berarti kita taklah kalau pengirang kata sukani jadi orang-orang doa-doa yang rapati api itu cuma digendeng berarti stres itu itu musibah itu dengan perasaan itu ada musibah itu biasa karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok jadi orang-orang doa-doa tidak perlu dipertimbangkan aduh nabimah pahal jadi kapan-kapan mereka tidak penting 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 mereka penting mereka tidak penting mereka tidak penting mereka tidak penting tapi seperti ini mereka penting mereka penting mereka penting mereka penting jadi kalau paham yang benar itu jangan di melejengkan terus nabi dianggap mereka jalan lama penting dianggap prabuddha dan ibadah hal ini tinggal untuk sholat ini tambah sadar ada orang yang berdincang dan juga ada orang yang berlumat dan ada orang yang berlumat dan juga sampai luma tidak pernah ada orang yang berlumat tapi kalau kita berlumat, kita berlumat terus sampai luma untuk kami tidak yakin tidak ada yang berlumat dan saya yakin kepada orang ulama karena manusia ini ini terus harus mencari contohnya ini yang nyata sampe harus percaya sama saya ini yang mesti nyata misalnya Zaid itu punya saudara 5 itu ada tamsil yang matematik Zaid sudah diluruhkan 5 yang empat ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya pokoknya yang empat ini tidak kumpul ibunya kemudian yang Zaid itu kumpul ibunya dan dia kumpul ibunya niatnya ingin beril walida ingin beril walida yang rumah ibu itu Zaid yang lorah yang muntah itu Zaid yang butuh pokok yang murid itu Zaid terus Zaid itu tahu dicelok tidak murah jadi jadi ibu itu tidak mengikuti keksiden, kadang-kadang dia masih mengalami tidak tahu mengalami itu tidak tahu tentu tonggok-tonggoknya jangan itu ibu itu tidak digun dicelok itu tidak murah padahal Zaid itu tidak pergi ke Jakarta karena mengikuti ibu itu dan sudah beribu-ribu kali cuma karena dia kumpul maka yang salah dia karena dia dekat yang salah dia sehingga ibu itu ngomong tidak terlalu banyak orang yang murah tidak terlalu banyak nah yang Jakarta karena jauh tidak tahu salah nah yang kamu lupakan juga tidak tahu apa kan yang dirupakan tetangga-tetangga yang empat ini tidak tahu disalahkan ibu itu tapi sebelumnya kan sudah tahu apa kan karena mereka tahu mereka tahu tidak ada yang dicelok tidak ada yang dijaduhi duit nah mestinya kalau kita tahu itu fair nyalakan itu yang patah di sini di sini kadang-kadang kesel saja yang patah itu kadang mulai di sini yang ditutup itu 0,1% nah kiai nasibnya kiai yang urusi agama tentu yang kadang utang 2 peti ke kiai yang kadang salah secara beragama ya kiai tapi kalau ternyata kiai padahal itu yang paling dekat dengan agama tentu yang paling salah ya kiai misalnya misalnya mami-mecit gentinan terus ada yang salah mereka berbosan mereka berbosan mereka berbosan mereka berpengalaman itu mereka berbosan mereka berbosan kiai pertama jika iya itu tidak ada orang dikabari orang mati itu itu sangat itu sangat itu sangat gala kita berbosan Ibnnalillahi wabarakat bertahun-tahun tahun pertama kedua itu ke-tahun Ibnnalillahi wabarakat aku tak berbosan baru dengar baru bye-bye selamat setelah saya sudah sesuatu Sarabat diudang dengan menti yang mati dia mati sampai mati kalau masih sampai mati ke-anyakan sampai mati ngongkor anaknya, pasti mati dia kan ngongkor karena dia jenuh tuh, ngayai puluhan tahun mau amin guru sih, mau ngopo, mati jadi dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang ngomong, ngomong, ngomong mati, ngomong rumah tanah, ngomong mati jadi dia ngomong, 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 sarapan tangganya kukrungkiyai, ngomong ya anaknya nanti, habisnya jari ngomong kukrungkiyai soalnya aku ada gagangan, ngomong, 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 ngomong tuku krokrungkiyai sama anaknya dan ngomong sisi, sama anaknya tapi akhirnya dia mau ngomong ini jadi kukrungkiyai, tidak berlian. berkata tentang perkara yang dibuat. Cobain ceritaku. Jika halusnya, apa saja cara berbincang? Menurut aku. Lagi sarapan, terus ngomongin, Masjid, Masjid, Masjid. Kalau sekarang ini berwarna, Kalau ingin mengatakan, Bar Maghrib, Masjid, Malekatnya, Masjid, Barang-barang itu. Akhirnya, Salatnya barang, Diropel. Nah itu, makanya, Ini cirinya, kenapa Nabi kadang disalahkan pengiran. Jadi, Jadi beda, ketika Nabi disalahkan pengiran, Saya berkata, Sebenarnya, Sebenarnya, Nabi berpulauan tahun, Nabi berpulauan tahun, Jadi, Nabi itu tidak di etika. Tapi, kadang-kadang, Nabi itu pas mulang, suku-suku Kuras, Sebenarnya, Sebenarnya, Nabi berpulauan tahun, Nabi berpulauan tahun, Tidak ada pengiran. Itu salah, Jadi, salah, Memang kecelakaan salah. Sebenarnya, salah, 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 Disalah. Tentu tidak salah, Karena, Yang di rumah ibu, Tentu yang diceluk ramor, Yang dianggap salah, Padahal yang salah, Papas, Tidak pernah terlita. Nah, maksudnya, cara beragama, Ketika agama ini, Mas, Sebenarnya, yang salah itu tidak diayu. Yang suwirang iayu, yang salah. Mergongatoh, wagomo. Paling tidak, harus dihukum. Karena, sepertinya, kewajiban agama ini, Kepada siapa saja. Tapi, orang luw, Tentang nyala sama dia. Dia, kata pelakuannya, Menemukan. Lalu, keluar dari kunco. Ini, ya, bisa nyata. Ini, kita mengingatkan tempat kalungan. Ini, saya, Bukan nanti, Ngimami Jumatan. Bukan nanti, Ngimami. Sebagai ini, Yang pulang ke atas pulau. Bukan nanti, Tapi, Tidak ada yang terliru. Wah, Tidak ada yang terliru. Tidak ada yang terliru aku. Bukan, biasanya, Bukan, Tidak ada yang terliru. Bukan, Tidak ada yang berubah. D P ですsewan, Menemukan kami. Saya adalah seorang yang ingin. Masa, Kepada pada h Essa. Saya! Saya memiliki hati softwarematro yesus. Saya tak tahu. Hanya-tidak ada yang ada yang harusった it après parahancungani. Dankan punya wasmi 부sus. Saya ini! Saya tak tahu jalan apa yang lain. Tapi, Oleh PT, Saya akan melayangkanable Mission Tepal of Muchas Tepal. Ya aku tidak melayang serasa. Dan sem蠢 Isn Amer Weiszeit. saya pikir, teman-teman saya yang enggak salah, ya, karena saya yang salah jadi saya enggak anak-anak atau nggak ngasih kembali, saya k foods by ini berarti diunjungi, mengetahuinya kebanyakan, yang salam lain saya yang gak masuk, aku mau ngembalikan sampai goodbye, berarti dikit saya akan sukses, saya seorang putih putih kembali karena saya tidak teror, saya tidak melakukan dengan salah lidah yang kita menipu, tapi saya kemalah orangan yang benar orang yang telah membawa ini dikumpulkan Masyarakat, berhubung dengan ilmu. Dari ini sudah berkata dengan ilmu. Alhamdulillah, saya sudah memberi saya. Maksudnya, saya sudah aku berkata dengan diri. Saya sudah berkata dengan ilmu. Saya juga berkata dengan ilmu. Jadi, saya berkata dengan ilmu berkata. Saya juga berkata dengan orang yang anda berkata. Saya tidak memberi saya, saya tidak memberi saya. Itu adalah masyarakat. Jauh dari jauh. Jadi, masyarakat itu keliru. Seorang yang menginginkan harus disalah. Misalnya dokter. Yang tidak malprotek. Ini tentu yang tidak malprotek. Dokter sudah menangani masyarakat serius. Kalau pasien yang mati, salahnya dokter. Padahal yang memiliki orang salah. Mereka paling salah itu memiliki orang. Ya dokter kan rumah. Jangan lupa. Jangan lupa. Saya memiliki orang. Tapi orang-orang harus menyalakan. Yang tidak lupa. Itu menunggu. Sejak itu jauh. Dokter-dokter berpikir. Mesti salahnya Pak Dip Ali yang mau di lantai. Kenapa mati? Mari mau di lantai. Tapi orang-orang harus menyalakan. Masjid sempir. Jumatannya salah. Itu salahnya masyarakat. Ya. Sepuluh tahunan berumat masjid. Tidak dikentongi. Tetap. Tidak berhasil mati. Itu salahnya Pak. Itu disebut yang ada. Ahli sunnah wal jamaah. Mimbal dihasanatil abrur. Sayi'atul mukar. Jadi diarahnya sayi'ah gawan paru. Diarahnya sayi'ah gawan paru. Kalau misalnya pacaran. Yang paling salah. Mas. Aku inginkan KFC. Jajaknya yang ringan. Salamnya yang jajaknya. Mereka orang-orang harus di salah. Mereka orang-orang bisa salah. Mereka orang-orang bisa bayar. Mereka orang-orang bisa bayar. Faham. Jadi ilmu yang dilupakan manusia. Termasuknya. Kalau dikontongi. Contohnya paling rasional. Kalau dikontongi. Kalau dikontongi. Misalnya. Mustafa itu turun. Esok-esok jam itu turun. Rugen itu turun. Terus orang-orang tidak berharap. Esok-esok turun. Orang terus tepakat menyala rugen. Kerepriteng. Esok-esok. Tidak berharap. Tidak berharap. Tidak berharap. Tidak berharap. Tokohnya lima buka. Tidak berharap. Tidak berharap. Tidak berharap. Tidak berharap. Berarti pertanyaan ini. Yang salah turunnya orang-orang di toko ini. Mereka orang-orang di toko ini. Ini urusan warisan. Aku tidak salahku. Berarti aku turun di salam. Kalau salah bapakku, kamu harus mengisi toko. Kalau kamu mau bapakku mengisi toko. Aku turun. Tetap berharap. Tidak berharap. Bukan. Itu nyata. Artinya salah itu kan musal-sal. Ini intinya salah. Kalau tidak turun di toko. Orang di toko kan. Orang di toko. Kalau tidak salah. Kalau tidak di warisan. Kalau tidak. Kalau tidak. Teori itu. Nabi Musa mengadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketika dengan alam roh ketemu Nabi Adam. Ini hadis soal. Ini hadis soal. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam dengan alam roh. Ini protesnya seperti Nabi Musa. Ya Adam. Anta Abdul Bashar. Amar Allah ke Allah antar Syuda Malaika. Menyelukannya. Jadi maka orang yang lebih menyenangkan. Sehingga Allah yang berlaku. Malikatnya terbuka. Ini melupakan sujud. Di mana waktu itu tidak seperti putih. Akhirnya anak turunum di toko. Jejaknya punya hal. Kita lahir dari suaranya. Di rapatnya di sini. Kalau ada dua. Kalau ada salah. Kalau ada bertanggungan. Kita lahir dari apa? Suaranya. Karena manusia kan berhabitat. sorgawi kan? gara-gara jenangan, akhirnya kita ini akhirnya ada potensi menerokok barangan salah di sini, tidak biasa tidak biasa merasa lalu, tidak lahirnya ini seharusnya, mesti ada kereta aku yakin ada kereta, mesti ada kereta mustahabah mustahabah ada yang lalu tidak asyik kalau tidak ada yang lalu kereta, gara-gara apa? lahirnya budi itu lahirnya budi, gara-gara salah Nabi Adam itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi Sinten dari Nabi Adam antakalimu aku kalimu, aku pinter yang tahu orang itu ada keterangan kalau aku bakal digawai Allah, kalau kalau digawai aku salah aku ditulis salah sedulunya digawai, apa yang bisa digawai ya sedulunya digawai pirang tahun orang yang tahu sederang izinan 3 menulis ditulis sampai salah sehingga skenario salah aku tadi tidak Nabi Musa menang itu intinya itu sesuai skenario Tuhan itu tidak dipaham tidak 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 itu yang itu yang meyakinkan itu saja masih ada ilmu di atasnya itu ini ilmu kodok dalam Nabi Musa tidak salah gara-gara jenengan manusia harus berada di dunia di dunia adik adik Nabi Adam tidak salah suai tapi akhirnya ya apapun menekan Nabi Muhammad s.a.w. wajib s.a.w. ditakdir Allah agdolul kol dalam diterpih wajib di dunia dan di dunia karena nabi Adam berarti yang merusakan itu kemudian yang menurut itu itu yang mereka Inilah dia mungkin akan banyak terkata Inilah dia akan tahu Allah Akbar Subha Al-Fatihah Namanya Allah Timnah bowl Tapi Seibnya Terus Saya berkaun Terus Seharga Saya di pray Raja Dan juga Kaviah Berhubung Allah Dengan Ayat Diktok Aku Tidak Menguntungkan Allah Karena Pertanyaan ini Bisa dibatakan Begini Kalau Anda Menguntung Allah Terus Salat Iya Aku Belum Salat Allah Terus Untung Berarti berarti seperti orang-orang yang membutuhkan bantuan itu tidak membutuhkan bantuan berarti bantuan bantuan tidak membutuhkan bantuan berarti itu kemelek paham ya sebenarnya teori itu bisa dimentahkan andaikan sholat itu menguntungkan Tuhan terus dia sholat berarti anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh anda berarti Tuhan anda butuh anda berarti Tuhan itu hebat orang justru awara butuh to'at kita kita bangga nak sholat perkara ini punya Tuhan yang tidak butuh to'at kita orang-orang yang malas diwalik kalau begitu tidak perlu apapun itu ini terus kamsil yang dilakukan tidak ada orang salah macam-macam kalau itu tidak ada cerita nyata kayak itu sohat memang orang itu bantuan-bantuan ada orang yang mentalnya munafek nyaman nabi disukai dikormos tunggal dikormos satu biji karena nabi memang orang tidak kaya mencoba nyaman yang ramah baru dikira dikormos satu biji tidak ada nabi nabi akta tamrutan jadi nabi mengandungi mengandungi dikormos satu kita akhirnya akhirnya jadi jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak diservis nak ditenangan seneng nak rapati diservis karena nanti anda akan mengalami karena nanti anda akan mengalami dengan mengatimen yang mulu tersebut dengan seneng latihan seneng ilmu sekali anda akan menerapi nanti kamu akan mengalami dengan uktu minha kisah aku untuk mengalami aku adalah pengalami rasa saya Fashion aku sering menikah sebut aku lagi tidak aku akan mengalami rasa saya karena ini jadi untuk aku mendapatkan krim baru aku 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 kurang berhitungan jadi tadi umat itu kalau terlalu diservis nanti malah menjadikan, kalau uktu minhah produk, kalau diberi ya puas kalau servisnya kurang akhirnya tak lupa tapi servis kan itu bahaya, ke depan islam itu misalnya rupin, sohana kubus suka disolusi, solusinya apa modal seperti toko, ya repot kalau anak aku, aku rakelar seperti toko malah kalau bisa ketemu tua jangan repot nah terus ada orang yang mu'men sejati seorang nabi yang dikeli korma itu itu dihubungi hati hitam rohlam, masyad hayat suku rasulillah ini korma itu dikeli nabi, orang bakal tak apa, nanti simpel sampai dihubungi, perkaraannya korma itu dikeli nabi, itu dikeli nabi itu akhirnya rupin berkah melebut warga gara-gara komentari kekorma kemudian itu jadi mitos yang jauh kalau dikeli duwe wali, kerisik terus di simpel orang tahu dikong jajan, makanya rasuk oke, ini berkong jauh nah koin, itu 1 rupiah dihubungi, dikong jauh dihajar dikongin 1 juta, itu berkong jauh itu berkong jauh berkong jauh nah berkong jauh jadi seperti ini, ini ada apa, ini ada apa, ini ada koin ini ada 1 koin, ini ada apa ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamros yang satu diperlakukan pelecehan itu dilakukan spesies spesial macam-macam hubunganku oleh Allah itu ngomong kalau tiap ngomong itu tak yakin, ya Allah itu ngomong ke pengirang jadi ini luar biasa, aku masih marie pengirang lalu orang gampang jadi wali itu pas mangel pas wiridan itu mangel buatan ini buatan kuyen saya punya hadis sobek dan itu saya praktekkan inna wohata ala layar do'anil abdi ida akal al-aklata payah madhu alihah awyashro basyarbah payah madhu alihah Allah itu paling rida bekaulah ini nalikannya mangan sak puluhan terus dia ini memuji Allah mereka bisa mangan kita bisa mengembangkan dan terus mengembangkan jadi orang gampang wali itu mengembangkan tingkat syukur nalikannya mangan sak puluhan nalikannya mengembangkan ini kejadian nyata yang dihisahkan oleh imam wazali suatu saat marwan bin hatam itu seorang holifah bani abad ketemu salah seorang ulama ulama ini penasihatnya dia saya ini seorang raja tapi dunyopo ini kok kurang piye carani syukur terus si ulama tadi bawa air satu gelat diminum diminum terus si rajanya ditanya andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelat air apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu dikitab diri jenengan sak dunyopo itu tidak berbeda dikitab diri jenengan sak dunyopo itu apa yang dikitab diri semua kerajaan jenengan nah andaikan tidak ada air sama sekali hanya ada air satu gelat pasti saya beli dengan kerajaan saya jadi dikitab diri jenis kerajaan yang dibila-bila ini jadi nilai ini tidak ada satu gelat artinya kerajaan yang dibila-bila ini jenis itu berarti miliatan nilainya bodoh baru satu yang kedua diterang jenis itu tidak mati misalnya Pak Menteri sama Rukin jenis itu tidak ada jumlah yang diminum Pak Menteri Pak siapa sampai akhir hayatnya dengan yang diminum Rukin sampai akhir hayatnya jenis itu tidak ada kira-kira bodoh tidak jumlah yang benar-benar diminum sama kan yang dimakan apa yang sudah sudah Presiden terus diorang pintar tidak diorang piring tidak diorang tidak apa yang sudah sudah Presiden terus membina setiap lima tahun tidak Rukin mau orang apa akhirnya polanya kan sama artinya ternyata yang dikonsumsi Pak Menteri Pak Pak yang sudah sudah di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Rukin bodoh kan saya tidak tahu 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 sekarang saya tidak tahu itu berbeza sehingga tidak ditimbulkan. sehingga tidak ditimbulkan. sehingga tidak ditimbulkan. artinya kalau misalnya menteri ditimbang dengan Ruhin, kenapa itu? jadi mereka senang ketemu konca koalisi. Ruhin, ketemu sosial, itu tidak. padahal ada kodora jelas, gunanya apa? kalau tidak ketemu, tidak boleh. tidak, tidak. semua yang ketemu. ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi, artinya kamu tidak ditimbulkan. sehingga tidak ditimbulkan. seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi. bodoh. terus selalu bedanya, kita hidup itu bedanya. sama kan? polanya sama. tapi suwi ratasawur, jadi tidak memikirkan lambat. jadi karena kesukaan ketemu, tidak. tidak, tidak. jadi saya ingin menikmati Allah. nikmat itu kan yang kamu rasakan. yang kamu rasakan, yang nyata sudah kamu makan. ternyata sudah kamu. ternyata nanti apa? sama. karena misalnya kita kok. tapi kalau presiden, apa-apa kan kesampaian? terus kalau kamu akan mesti kesampaian. sekarang begini. tentu presiden tidak punya selera. ingin punya duit 1 miliar. gue selera, 1 miliar tidak kesampaian. tidak presiden gampang. jadi saya ingin mikir. tentu presiden itu duit selera. misalnya anaknya ya presiden. mereka mesti kesampaian. kepinginnya, mereka coba, mereka kesampaian. kepinginnya, misalnya Indonesia, menguasai Asia Tenggara, mereka kesampaian. menguasai Asia Tenggara, menguasai benua Afrika, mereka kesampaian. artinya kalau bicara kesampaian, mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar. orang yang mikir seperti ini. kadang-kadang melarang, mereka tidak ada. mereka tidak ada. mereka mikir, kalau presiden memiliki 1 juta, mereka akan langsung kecil. mereka akan langsung kecil. presiden tidak mungkin. kepingin dia duit, 1 juta. goblok orang-orang bar-bar. paham? kalau inginnya, misalnya presiden, anak itu. itu sudah mesti? paham ya. orang-orang contohnya melarang itu. tapi kalau presiden memiliki 1 juta, saya tidak ada. goblok, goblok. melarang, saya tidak ada. paham? paham? Hmm. melarang itu diapa sekali. desires. Sampai akan melarang. wow. sudah itu Terus ketak Dick? kalau slogan Michaels Muhbah, maksudnya sampai melang'mat. sama saya kelockah. untuk dengar. sesuai anda mengerti yang bisa mencinta. aku mengelola umatku seperti orang yang berkata orang yang berkata melalui orang yang berkata itu ditambahkan berkata orang yang mengerti caranya menuduhkan intinya Nabi dari umat-umat yang mengecewakan beliau yang punya seni, punya riftoh punya rahmat, yang berkata yang rapati senang jadi menambahkan jadi Nabi intinya orang yang berkata tidak mengecewakan terus memutuhkan tidak mengecewakan terus memutuhkan terus konsep kiai harus dibantu tidak dibantu tambah ruput tidak dibantu tambah nombong karena ada kata saya tidak kiai tapi tidak bisa nonton tiang saya tidak bisa ditawani donatuk saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi, jumlahnya hampir miliar kalau saya mau membesarkan pondok ini tidak sumbangkan pikirannya, aku tidak pondok dan uang senang pengiraan, tidak mengganti fasilitas kewarnaan, terus uang senang fasilitas kandung aku itu musibah saya tidak bisa mengecewakan aku kiai itu tidak dibantu orang yang berdua bukan saya anti pembangunan, tidak saya punya teori yang saya yakin ciri utama ulama itu mengajarkan pengiraan meskipun saya tidak menentang yang secara pantang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik itu urusannya dia yang berfaham jenisnya saya tidak termasuk orang yang berfaham itu kiai itu lebih tahu paham dia melalui saman ini tapi jangan liru saya kalau ada yang nimbang, terima saja kalau uangnya banyak, terima saja nah ini cerita yang pernah saya alami berikutnya tersebut sampai hadis yang bangun yang bangun yang bangun itu dibangun berikutnya aku segera-gerakan berikutnya 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 saya ini kan penggemar Rasulullah sejati berikutnya ternyata saya dapat jawaban yang lucu dibacakan ayat pokoknya seakan-akan dibacakan ayat awamangka nama hitam fa'ahyainaku waja'alna labu nurayyam sibi finna begini jawabannya sekarang misalnya Rukin juga terus dia menjid mewah tentu keinginannya Rukin kalau menjid ini dipakai Jumatan dipakai Jamaah dia dapat pahala banyak oke kita sepakat gara-gara ada menjid fasilitas sesuci orang sholat nyaman dan sebagainya kita sepakat kan oke sepakat sebab itu Rukin layak dan Allahulahu tapi pertanyaan berikutnya orang-orang ulama yang marahi cara ini sholat benar berarti malah ada haliran kesat kan karena semua yang sholat di situ dengan cara yang salah sesuci dengan cara yang salah walaupun orang itu 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 kan tidak ada cara ini kelakuan orang-orang yang merasa seperti ini hahaha oke makanya saya dimana-mana itu saya ngasih di Bojonegoro kemana-mana orang-orang ini harus goblok masal ketika orang bisa haji pasti yang dipuji-puji itu yang uang gara-gara jika itu uang 1 juta bisa haji oke kita sepakat gara-gara ada uang 1 juta kita bisa haji kita sepakat tapi apa artinya 1 juta bisa haji di Mekah terus cara itu salah cara wukum salah cara ini tidak salah itu tidak tidak itu tidak itu artinya uang ini hanya mengantar anda pesawat tapi keviatuan ibadah tetap bergantung ilmu ini karena saya tidak mati sampai mati saya tidak mati sampai saya mati tapi saya tetap bergantung saya saya mati saya saya tapi proporsional apa artinya yang mengalami kalau keviatuan ibadah saya salah jadi aliran sesat jadi aliran jadi aliran apa yang memperkenalkan mungkin saya tidak tahu berkata yang cerita ini ini pas berkata keluarga terkumpul puluh terus banyak ternyata beliau-beliau yang sudah keibisar itu berkata itu cerita unik mereka di sini berada di sini, di sini berada di sini. Ternyata, saya 10-14. Jadi, di sini, angkapan itu di sini. Jadi, di sini, ke sini, di sini, 14. Jadi, di sini, kita berada di sini. Saya pikirannya, berangkat di sini, mulai di sini. Berarti, satu. Apa? Jadi, jadi, di sini, ketika si mutawisi itu takut. Jadi, di sini, saya gunting. Bagaimana pakaian ekoropi dibuka? Jadi, di sini, saya kata, saya gunting. Ternyata, saya berada di sini, saya berada di sini, saya ingin mencari. Bagaimana itu? Saya ingin mencari. Itu yang dibuat nilai yang mencari. Di sini, yang ingin mencari. Berita dengan yang kedua, sudah tidak lucu. Itu tidak ada jam ini, berita ceritanya berbicara dengan ketua kamu tahu. Malah lucu saja. Atau tahu, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kia ini kan mau ngalik. Ini jadinya nyebut Allah, ini jadinya bengok-bengok-bengok. Perkaranya ini sebagian ekor, ini jadinya kadoan. Lalu itu pas buka bingung, akhirnya bengok-bengok ini jadinya, astagfirullahaladzim. Barang gitu loh, ada apa-apa, ada apa-apa kadoan ini. Lu bayang, lu menggore orang ulama, ketir-kir gitu, malah. Lalu, ini saya ingin usul ulama, aku tidak usah bangun majlis, tidak usah bangun madrasah. Cukup benar, no perilaku ini manusia. Ini sebut nuray yamsibihi finna. Nanamkan paham, yang didadak non nur. Finna, ini hatinya menusuk. Ini tidak usah ulama, aku juga mau bengok-bengok. Paham, tidak usah ulama, dia sudah dua, kami kelihatan. Jadi jelas, aturan lainnya itu apa? Nah, rastu kabel, dirimki, yang ini memahami, paham. Kadang-kadang, rastu kabel, jadi terakhir, penduduk apa? Dirimki, tapi saya lewat, enggak usah ulama. Ada apa? Makalah ini kita akan keluar, pas wingi, pas sole Bapak. ngaji-ngaji tertutup disini disini manusia ini harus dielak disebut jadi manusia campur bintu campur bintu diselak jauh banget bintu ini juga yang dialami para sohabannya memang tidak semua tapi banyak juga yang diharapkan dan begitu ketika nabi itu terkenal orang roh kabe orang roh kabe terus pikirannya orang yang harap bintu orang roh kabe orang roh kabe orang roh kabe sehingga ketika dikakai nabi sidik terus nabi ngertikan asan untuk ilaika hei orang kesuwi apa aku ngelakuin apa aku ngelakuin dari kue labas nih itu ngomongnya di depan umum maksudnya para sohabet tersinggung orang ini apa di jatasi terus dari nabi angkapu orang roh kabe orang roh kabe kalau hasil terus si arabimu dikakai kaji nabi di dalam ditambahin mana kalau ditambahin kata wih wih seneng wih seneng muka-muka diwalas pengeran bergawas puas dikakai nabi oke nah itu yang ribetnya rasulullah tadi kan dia ngomentari nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik karena ngekakaini nabi sidi setelah dikakya orang itu seneng terus kata rasulullah tadi sohabat-sohabat saya tersinggung sama anda karena anda ngomentari saya tidak baik kalau anda sekarang ngomentari saya baik oke tolong kamu ngomong itu di depan umum oke tolong kamu ngomong itu di depan umum kalau hasil terus si Arofi tadi ngomong di depan umum bahwa nabi itu sudah baik karena memberi banyak tidak yang perlu saya mengkodimah itu memberi kita terus kalau semua ngaji ini kita saling ini saya mau meneliti baik secara ilmiah saya 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 menusun itu yang saya mesti dipelengceng dengan nafsu ketika nabi musa jaduh sehingga nabi musa hebat itu benar tidak salah benar sehingga nabi musa para pengheran itu benar tidak salah sehingga nabi musa dengan mustadab itu benar tidak salah tapi itu jadi kecelakaan sejarah ketika nabi musa begitu para pengheran digelari kalimu dan ada introsi pengheran nabi musa akan merangi ke uman dan berjabat pikirannya di israel musa sudah berjaduh para pengheran tidak melibat itu jadi dia berangkat pengheran tidak kalah kahpe artinya mereka yang paslan yang pecundang yang pemalas yang mau resiko ternyata memanfaatkan keyakinan itu sehingga antara buka kakotila indah huna kohidun orang jaduh berjaduh berjabat pengheran ini mampu berjabat menyebabkan 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 pengheran itu manusia keyakinan benar tapi mulanya ada orang tapi orang terkenal sebagai kakotila santri mesti semangat itu manusia jadi keyakinan yang benar pasti menjadi caham lupa yang yakin kakotila kakotila benar menyebabkan kakotila itu benar orang yang menyebabkan itu tapi ketika dia akibat mendidak menyebabkan menyebabkan itu salah itu menyebabkan itu benar 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 tapi ketika anda tidak semangat boleh apakah itu salah jadi meyakini riman dia akibat tidak semangat boleh itu salah bodo sekarang banyak aliran wahdatil yang tidak sholat tidak melakukan do'at alasannya Allah tidak butuh ibadah jadi yang perlu saya tekankan keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar Allah tidak madara dengan maksiat kita benar benar sekali sangat benar tapi terus sholat 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 itu kali saya dulu di orang tua yang di sesamangan di orang tua itu serabat pikir alat sesam orang tua padahal saya kena titok wajib ngapi orang tua wajib ngapi guru ini yang paling baik karena ini saya bisa beri wakan linsa yang berluman jadi manusia itu yang yakin benar itu misalnya sekarang saya pilih orang berharap pemimpin yang baik itu benar anak presiden HAP adil negara sentra keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar tapi ketika anda mentaklikkan kesejahteraan Indonesia sebagai presiden kapir pengeran bisa apa itu yang saya milih pengeran presiden milih apa negara itu butuh presiden secara administrasi saya milih salah itu tapi saya menjadi sejahtera milih apa saya mau jadi kapir seperti saya tidak sejahtera orang itu tidak saya urusannya apa itu itu keliru kenapa kita bertaruh urusan Tawfit hanya untuk pilihan presiden saya boleh buka solikhah itu benar tapi ketika saya urusannya Tawfit orang solikhah tidak mungkin solikhah itu pilihan itu pilihan pilihan apa pilihan ketika anda mencari pembimbing itu dibimbing guru dari 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 benar tapi ketika anda berkeyakinan orang itu tidak benar keliru itu pilihan ini pilihan ayo Nabi Musa di rumah Tawfit dari Nabi Musa di rumah Jibril dari Murta Jibril kurang pinter rumah Samiri kiru peron kurang nakal rumah Musa jadi ayo orang Islam sangat dinyal rumah lahiri Nabi rumah lahiri Nabi wabulah wabah ditarah sepatah rumah lahiri Nabi wabulah tapi Nabi dahiri Nabi wabulah tetap bengkau pengirang itu diatur semua pengirang jadi orang boleh percaya sebab tapi tidak mengimali sebab berlebihan hilang fungsi ini orang itu tidak benar itu dikonfirmasi sampai kebenaran sejati rupanya Tawfit yang penting yang penting dikurangkan karena orang itu masalah kalau nanti saat ini sudah pandang orang sampai butuh butuh kita mungkin tidak terlalu yakin Allah butuh ibadah benar Allah masyiat benar tapi sekarang banyak kelompok yang menurut sholat tenang masyiat alasannya Allah tidak butuh kita jadi sesat dikurangkan dikurangkan dan tidak semangat apa itu saya senang saya menurut dikurangkan itu menjadi yang saya bahagia karena setiap meneriman pasti disalah pahami yang harus tenang tenang yang itu orang cemburu itu repot yang malah berdudak yang benar itu cemburu SMS dikurangkan itu cemburu saya sering diceritakan SMS dikurangkan ternyata ketika Rasulullah terkenal kamu cara pandai sebagian sohkak anak lomo ngekei kudu anak innalillahu innalillahi innal raja ngeki 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 anak 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 ternyata boleh ngeki karena tetap mengecewakan secara di orang yang pilihan presiden itu penting dalam aturan negara tatanan negara memang kalau presiden baik kita berharap baik tapi kamu jangan melupakan kata berharap tetap kata Jangan pernah mempertaruhkan Taufit hanya untuk teren-teren musim Karena penggunaan itu percontohan kadang yang ekstrim Nabi Musa itu dirumat ini Mulai cinta Dedi Nabi Bojone Nabi Nabi lebih dirumat Nabi Dedi kafiro Paham ya? Bojone meron dirumat diron dadimu Apa yang mengandalkan suami sholat? Kurang sholat Nabi Nabi David Ayo, bernama ini, ketika mau kaya Karena saya harus membawa kebanyakan diri Saya ingin menyebutkan diri Dari saya tidak mengalami Ini enak, tapi itu yang enak Tapi saya tidak mengimanakan saya, sehingga saya tidak mengimanakan sholat Yang tidak mengimanakan saya, karena saya tidak mengira Ini menguruskan diri saya agaknya adalah Laborahaku habis itu untuk hidayah karena itu THERERB aku sholat untuk berdoa kita bisa sholat berdoa ^^ berlaku banget satu perutnya setelah untuk memberitahu dia berdoa sholat untuk berdoa gangguan pulang kena problem orang biasa ini penting hanya untuk menentukan ujub yang kalian ert��하면 apa yang paling mudah untuk menentukan fir cared Mu'minah Tauran. Mu'minah. Mu'minah. Mu'minah Tauran. Tidak mungkin salah. Karena yang mendekankan mu'minah Tauran. Bujurnya nabi-nabi-nabi Tauran. Tidak ada. Padahal Allah itu nabi. Mu'minah Tauran. Mu'minah Tauran. Mu'minah Tauran. Jadi mulai mengajikan, mulai introveksi. Bujurnya cek menekanku Tauran. Karena kita-kita tidak menjauh. Artinya kalau Anda mau berteori, berteori saja. Silahkan Anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan. Karena itu meruntuhkan Tauran. S Vieh, meruntuhkan. Di sini telah menjual menjual... Kita buat dengan kepentingan Ngha Acaba. Kecuali... Buat seperti bagaimana p Menurut HASAN. Kalau tidak masih modernnya, kesimpriannya. Masalah itu keberatan. masyarakat masyarakat kalau memimpin tahlil juga sering memimpin salat darah saya paling sering memimpin salat darah masyarakat di kawasan itu akhir-akhir di dalam itu ingin memimpin salat jadi terkenal dengan mantil, kapal koran, tidak terkenal penasinnya berkata cepat sehingga kita ber sholat itu tahlilan suwi disini tidak ada anak tepak saya tidak tepak, saya tidak tepak setelah sholat itu mpun kesti dikawasan jenangan tetap paham jenangan pangeran jadi tidak mendesak untuk jenangan dikawasan tidak mendesak untuk jenangan dikawasan tidak mendesak untuk dikawasan imam shafi'i imam shafi'i itu diantaranya diri dan dikawasan itu tau nyolati janazah janazah mati, terus beliau menghentikan majitim, ya Allah jenangan tetap pangeran tanpa jenangan ini namanya mendesak, tetap jenangan jenangan terus mireh imam shafi'i karena sangat percaya pangeran artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kudu jenangan ini artinya kan tidak mendesak tidak penting dalam ketuhanan engkau ini tidak penting kalau tidak penting ya jangan lakukan terus mulai makanya masyur beliau itu mencarikan dari hadis-hadis bahkan engkau tidak butuh menyiksa ini jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan begitu ini tidak jadi kebutuhan engkau sebagai Tuhan kalau tidak mendesak ya ya tidak usah lah ngapain bahkan tidak mendesak dan Dungu itu Dungu itu pula yang dipakai bar maksudnya saya meniru tapi secara ilmiah mau karena teknologi itu tidak tapi saya tidak kalau di kampung saya terkenal saya tidak mengalami saya tidak mengalami saya tidak mengalami saya tidak mengalami dengan penuh jadi lu biasa ini adalah tiga baru boleh boleh dari salat tidak dibagi terus kamu sudah dibagi keberapun karena ini semua ini adalah ceritanya Nabi Musa yang terkenal Nabi Kalimua Ewa Sementen pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya visi khusus diatas Musa yang bina sil Qur'an itu jelas yang bina sil Qur'an itu yang bikin sotir ulama ini itu bareng suatu saat Palestina itu nama Israel, pokoknya bangsa Syam ini itu kekeringan ya standar Nabi Musa sebagai nabi beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak masih itu standar penganalisisnya para nabi para ulama buara Nabi Musa istis kok gak manti penghidup gak manti karanya takut mungkin dia minta-minta kali ngikutin, gua istis kok kok bener gua istis kok hingga matang pulau seorang rata sembahnya tapi karena hal yang putih tapi takut kamu, caulaku jenis bar karena itu terkenal walih orang itu, gak tau jumpa keluar, gue terkenal tahu gimana pun luiternya takut gaya' terus kenapa orang tau jumpa jadi jangan tahu aku goblek karena ada yang lama tapi kayak nengtan gue goblek menemukan baru-baru baru-baru ini di tiba di Nabi tapi, kenapa di jocok di Nabi? sangat ngelak tangkapnya dan mereka yang bertanya baru-baru di tengah-tengah baru-baru di tengah-tengah baru-baru di tengah-tengah, baru-baru di tengah tangan baru-baru di tengah-tengah kok jika baru-baru di dunia? ngomong maksiat itu yang penting gak? kalau tidak melukai kehormatan anda juga tidak merusak kerajaan itu yang penting gak dipertimbang harus ini jika baru-baru di tengah-tengah baru-baru di tengah-tengah itu yang penting gak dihebat ngomong-ngomongnya harus terus orang-orang yang berapa? kita nyaman dari pengiran, kita boleh dikna-sibillah, itu langsung udah dia mau ngomong-ngomongnya terus udah pas ngomongnya, ini di jocok si Nabi Musa canggamu, ngomong pengiran gak ngomong terus Allah berkata ya Musa Inna huyut kikuni filyaum ya salat amarok baru-baru di tengah-tengah enggak ngomong, gak usah gue yang penting hahaha kita mau ngomong-ngomong maksiatnya tiang-tiang itu tidak mengganggu kebermatan anda ada yang mengganggu ke pengiran anda apa yang penting? apa yang penting? kita mau ngomong-ngomong kita mau ngomong-ngomong hahaha udah iya kenapa orang-orang itu itu orang-orang itu itu orang-orang itu orang-orang itu jadi orang kalau sudah usah hubungannya dengan Tuhan, dia baik-baik saja mulai aku halifad dan itu sholat istisqa itu gita kalau aku halifad sholat istisqa itu gita alasannya takut apa? dia mau ngomong-ngomong masyiat malah itu ben raudan hahaha ben dihukum malah apa? masyiat aku setuju barang daftar aku ngomong-ngomong atau gelap jadi aku ngomong-ngomong apa? selain suwi apa? apa? kita harus berbicara bercari saya siapa tidak sholat istisqa itu nama itu ini berbicara ketika 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 itu yang saya akan terakhir yang atau itu ketika 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 wawar gua wali bingung gak walaikat, kena kedu diwali gak ada sana deh gak ada sana deh kan terbang diwali, bergabung gua betul-betul terbeda kedu mawan, kedu diwali kedu ini diwali nah bernyata itu raudan, gua ditanggulnya kena apa raudan? kedu gak diwali, ngerti ini ijik bodoh nah cerita yang baru tadi itu saya percaya kenapa saya percaya? begini akhirnya saya percaya, padahal saya baca di India secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang pop, hujatul islam tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir ya rapati percaya gak tenang walaupun kalau istighore oleh istighore ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama'u bagi israel kalian harus percaya kalau kali ini kalian harus percaya ini adalah ayat nabi Musa nabi Musa setelah mengalahkan Fir'an artinya orang dihutang tetap dihutang tetap dihutang tetap dihutang tetap dihutang mereka cuma menyebel tapi yang hari ini tidak tetap dihutang tetap dihutang dengan ketika itu karena mereka cerdas Ini karena saya melihatnya untuk melihatnya, saya menggambar... Saya akan menyapu di jabun semua, saya akan menyapu bareng Ini saya akan mengakuinya, suatu saat saya cerdas & saya menyapu, saya akan menyapu Alasannya saya akan menyapu bareng, saya akan menyapu. Ini menunjukkan. Kali lainils pun menyapu ke tao. Ya, mereka besar sekali untuk menyapu. Tadi kisah nyata ini yang Bina Syil Quranta, waktaro Musa kawmahusab'in arosulam intinya ceritakan gini bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke turis sena itu sendirinya dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo walhasil Nabi Harun ditinggal, ini yang diijmah itu lama ini kalau cerita yang diijmah dulu nabi Harun ditinggal ini dimaksud ukhlufniki kawmini ke asli walakat tapi jabila mersyidin ini juga ibtidakkan matanya ukhlufniki di jambil nabok, habis akhirnya Nabi Musa milih waktaro mausaha kawmahusab'in arosulam barang untuk turis sena Nabi Musa itu mojak umi-umi terus gaul Taurat sing waktaro yang ngisar, waktaro waktaro mausaha kan cerita-cerita maksudnya, kalau ada umum diambil nabi ingin bertemu pengerak aku adalah benar-benar bagaimana nabi angkil hendr berapa yang menyebabkan? berapa yang menyebabkan? berapa yang menyebabkan? akhirnya Allah akan tersinggung orang rana Nabi, lakuk melakukan rahwa langsung karena mereka benar jadi sekarang kamu bangsa Islam tertinggung jika bangsa di luar pekan? jadi ini orang yang berlaku terus semua kita berpahmi? dari yang mereka berpahmi? kamar ini bukan apa yang benar orang yang bersaingan menyebabkan dalam buat ahli yang berpahmi akhirnya mereka akan memperbaiklah akhirnya Allah akan tersinggung ke bahagia harga rumus akhirnya disambil berdek mati kalau Allah tersinggung ngurah nabi, kalau kepingin makam ya nabi Muhammad ini hati-hati yang seorang wali, seorang ulama, yang niru nabi ku liru, sehingga Allah malah tersinggung tidak usah niru nabi teman-teman, orang level kalau niru nabi teman-teman kadang Allah malah nabi tersinggung, ngurah nabi, niru nabi termasuk guruni bang Bukhari, wanten ulama, anak nabi disuna bapak dilakani telur, nah telur orang kenapa? ben, benar-benar kayak nabi alasan itu orang levelnya, niru persis nabi tapi, sebabnya sampai berbeda mati yang lucu, ketika mati nabi itu bisa gendekinan bugat penghera, kesti jadi, sepunti, orang tak jauh itu bisa diseksi kalau nabi jadi, kalau belum mulai, seksinya apa? akhirnya, penghera, itu kan lucu mereka sudah masyur sebagai taksi penerima Tauron saya ini sampai berbeda nah, seksinya sudah dihantar akhirnya, penghera, itu di tangan ini penting, buka itu penting demontrasi, itu penting, penghera, itu di demo kalau ada orang yang mengalami, kalau ada demo, di demo itu penting, kalau kau berangkat, maaflah Allah subhanahu, Allah subhanahu barang pun di huruf berangkat, penghera, ternyata nabi musa itu masih membawa di saksi saya doa model barat robbilau syikta ahlakta ummin qoblu wa'iyah atuh liku nabima fa'alassufaha umminna in hiya illa fitnatu gasti nak podoh-podoh merusak mereka itu saksi saya kalau mereka mati, saksi saya sinter mendingan kulau pisang sampai berbeda bermati bareng baru sampai jeneng lalu, dunia nabi musa ternyata atuh liku nabima fa'alassufaha umminna mau ngomongannya wong goblok kalau rungok nabima fa'alassufaha nabi musa ternyata yang penghera itu taruh di sini ngomongannya wong goblok kalau jeneng apa, rungok nabima fa'alassufaha jadi kita akan keliru-keliru kita akan tenang ngomongannya wong goblok tapi di sisi barno karena ini keliru tidak bisa di sisi orang penghera mereka ngomongannya wong goblok paham, itu di sisi barno tapi resikonya seperti itu tidak di sisi barno jadi ternyata yang ada ayat yang mirip matalah baratuh liku nabima fa'alassufaha umminna aduh di sini kalau ada goblok-gobblok dengan pertimbang yang ada yang rusak itu apa-apa? paham? mulai ini pulang itu saya tidak berada di sini mulai di sini saya tidak berada di sisi orang alim ini adalah niatnya saya buddhiyah ini tidak ada di sini perasaan kita tidak berada di sisi orang sampai dengar oleh tapi tidak berapa terus jadi misalnya saya berada di sisi orang Allah Inna Asallu Al-Affa Wal-Affiyah pasti tidak berada di sisi orang yang ada yang menyenangkan ini yang ada yang mempikirkan pasti yang menyenangkan tidak berada di sisi orang yang menyenangkan kita tidak menyenangkan sehingga sifat mensifatnya Allah ala kulisah yang kodir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri berarti di badan ibu pokoknya anak doa itu pasti mensifatnya Allah ala kulisah yang kodir bahkan saya mengatakan itu seperti itu misalnya yang melibatkan Allah dengan urusan setan misalnya saya harus selamat dan menggodaan setan Allah menemukan setan, setan itu tidak penting, kalah maksudnya tidak penting untuk menemukan Allah jadi saya jarang maksudnya bantuan Allah melawan setan, setan itu juga penting kodora pentingnya juga melibatkan setan jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri jadi misalnya Rabbana Adina Bidinya Hasanah ya Allah dunia itu enak Allah tidak membuatnya besar Allah sukanya sendiri tapi kata sukanya yang saya itu tidak penting yang penting kata Rabbana ini adalah pengeeran kolo ini adalah pengeeran kolo ini adalah kolo sukanya tapi kata sukanya itu tidak penting ini disebut doa itu sudah mukul ibadah sudah muk sudah inti sarini ibadah karena ada pengakuan kudroduwa dan pengakuan bahwa kita lemah ini adalah kondroduwa yang penting adalah isti jaba itu berarti seperti itu tidak ada pengakuan yang dipercaya tapi ada orang yang dipercaya itu semakin gendeng jadi itu kondusiasi itu musibah kita dengan perasaan itu ada musibah kita ini biasanya karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok dari pengakuan kan faham kita sudah beranggap membongan ombongan tidak perlu diperhenti saya seperti itu diperhenti yang kapan dan ngapain seharusnya mereka maksiat-ngapain atau menikmati ujian hanya menikmati ujian ada ujian tapi baris budi ini saking mahat bahan yang pengirahan ini saking apa? mahat bahan apa? saking pengirahan jadi kalau suhu paham yang benar itu jangan dimelencengkan jadi waktu nabi dianggap lomo jubilanya ada orang nyala ngelama pengirahan dianggap prabuddha ibadah jadi ada orang minyala ada orang sholat jadi saya itu tambah sadar gambar itu ada orang nyala saya akan berdoa sepertinya orang nyala kalah saya mau saya akan berdoa kita tidak berdoa karena saya akan yakin saya akan yakin menurut saya saya akan berdoa kita harus berdoa contohnya ini yang nyata ini yang harus dipercaya ini yang harus saya Misalnya Zahed Zahed itu punya saudara 5 Itu orang-orang ini, kita tamsil Yang matematik, Zahed itu di dulur Yang 5 Yang 4 ini di Jakarta, di Malang Di Surabaya, pokoknya yang 4 ini Kumpul ibunya, kemudian yang Zahed Kumpul ibunya, dan dia Kumpul ibunya, niatnya hanya birul walida Ini birul waliden Yang rumah ibu, ya Zahed Yang lorong, yang ubat, ya Zahed Yang butuh popol, yang murusi, ya Zahed Terus Zahed itu tahu di celok Gak murus, soalnya di jadikan duit Gak ngerti, eksiden Kadang-kadang kan masih ngalami Gak tauat, ngalami Tentu Tunggu-tunggu nyalaan Zahed Jangan hidup ibunya, gak di celok Gak murus, padahal Zahed Tidak pergi ke Jakarta, karena ngerti ibu Dan sudah Beribu-ribu kali, dia pian Pian ibu Cuma karena dia kumpul, maka yang salah Karena dia dekat, yang salah Dia Sehingga ibu yang ngomong, gak di celok Orang murus, Zahed Atau tak jauh di duit Orang tiga i, tak di celok Kalau gak murus Nah, yang Jakarta Karena jauh, gak tau salah Nah, yang kamu lupakan Juga gak tau apa, kan Yang dilupakan tetangga-tetangga Yang empat ini gak tau disalahan ibu Tapi sebenarnya kan Yara tau apa, kan Mereka, orang tau paret, jika orang tau di celok Yara tau di jalui Duit Nah Mestinya kalau tanggung-tangga itu fair Nyalanya yang takat Mari beda, singgit mayu, kadang kesel Sadaannya yang takat itu kadang mulai gemtena Yang dihitung itu 0, persen Nah KIAI nasibnya yang meneku KIAI yang urusin agama tentu Yang kadang utang 2 peti ke KIAI Yang kadang salah secara beragama KIAI, tapi orang ternyala yang KIAI Padahal itu yang paling dekat dengan agama Tentu yang paling salah ya KIAI Jajah misalnya Mami, Mejit, Gentinan, Singgit, Gentinan Terus ada yang salah Mereka orang berbosen Mereka orang berbosen Bosen Mereka orang di pengalaman ini Kisah-nyata Kereka orang di KIAI Capa suruh, anggih bucat Salmuran kulu Pernama dari KIAI Itu ada orang Dikabari orang mati Itu ya seneng Kita tak seneng Mereka berjaya, roh, tazia Itu ibadah Inaa lilaarlaha Iniahu aku tak DRiscan Bertahun-tahun Kehariommun Tahun pertama Keduanya sudah berjaya Inaa lilaarlaha Iniahu aku tak Satu barang ngiai selimang tahun, tawih selesai sarapan di udang ngiai yang mati, mati wajah sarapan lho, 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 sarapan, mati ngongkol anak, pasti mati deh, ngongkol karena jenuh dong, ngiai puluhan tahun mau amin guru sih wajah, mati lho, 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 mati ngangor mati, mati kalo mati lagi, mati mati kalo ngeri, saya pasang yang mati tangganya lho, 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 lho itu contoh kecil, tawih sesei, jadi mati lho, lho lho, 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 lho itu kali kagang anak, kira lari semua nge tali tuku barang di suke, nge tumu tuku awan awan nge tuku ya kira-kira mau ngomong-ngomong paham ya, karena dia sudah berbicara nyanyi perkaraannya ceritaku kalau di sini ngomong-ngomong laki-laki sarapan, laki-laki mati 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 mati laki-laki mati laki-laki mati laki-laki mati laki-laki mati akhirnya tidak akali solatnya bareng saja diropel nah itu makanya ini sirinya kenapa nabi kadang disalahkan pengiran mergopar jadi beda ketika nabi disalahkan pengiran kegaguan jadi tragedi apa abasa watawallah anjahul nabi puluhan tahun ramah sampai orang melarat karena orang melarat itu tidak di etika tapi kadang-kadang nabi itu pas mulang suku-suku kores yang mengatakan yang mengatakan nabi-laki mati nabi-laki mati nabi-laki mati itu salah gawan pare jadi salah itu ada salah memang kecelakaan salah ada salah gawan salah gawan pare itu tidak bisa disalah di hak kota itu tidak bisa disalah yang dianggap salah padahal yang salah papat tidak pernah terlita nah mestinya cara beragama begitu ketika agama ini mati sebenarnya yang salah itu tidak kiai yang suwirang ngiyayu yang salah mergopar gomoh paling tidak harus dihukum karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja tapi orang lebih senang nyala sama dia dia ini kok kelakuan ini mau nunggu lalu keluar di konjol ini ya bisa nyata karena ini ngiyayu tanpa kalungan ini bukan nanti ngimami jumatan bukan nanti ngimami sebagiannya yang pulang ke suluh tapi dia tidak tiru harap dia tidak tiru aku karena biasanya ngimami ngimami tahu tidak apa itu ya ini ini kan harus dihukum lumayan aku masih menghilangkan kuala ilmu aku tidak mengalir kalau tidak kita berat kita berat kita tidak mengalir aku tidak mengalir aku malah ada kiai atau kuala ilmu malah kalah kalau tidak aku mengalir kuala ilmu saya membuat kuala ilmu terus ada poin di sitok poinnya malah kosong sesejak tangga tangga kalian pikir kalau kita silahkan tapi itu salah karena kita di kampung didahatkan kemudian di intimidasi mereka kalian akan mengalir kamu tidak mengalir kaya yang salah mungkin saya tidak terakhir saya bertarik ini saya sudah ada sukses saya kembali kembali mereka tidak teror saya tidak tahu saya melakukan Kuala Ilmu tapi saya melakukan salam seperti orang lain artinya, orang yang sudah tahu labu ilmu yang tidak sapuin masyarakat berhubung dengan ilmu, menonton yang ada ilmu alhamdulillah, saya sudah ngajikul wakas ngajik, kok tak pedang-pedang ini jadi, sebabnya semua bunroko yang nganggul ilmu wakas nganggul ilmu, jadi orang-orang bunroko jadi, orang-orang bunroko jadi, orang-orang bunroko jadi, orang-orang yang ngajik, jadi, orang-orang yang benar nah, itu masyarakat jauh luman jauh, jadi masyarakat itu keliru, orang-orang yang nganggulan mesti orang-orang yang disalah misalnya dokter, yang tidak malpratek ini tentu yang tidak malpratek dokter sudah menangani mati, serius kalau pasien yang mati, salahnya dokter padahal orang-orang yang mau dilakukan, orang-orang salah mesti orang-orang yang paling salah, orang-orang yang mau dilakukan dokter kan rumah, jangan ngalor itu lusah kalau perferan kan nyala, kamu masih tenang saya mau dilakukan tapi orang-orang yang mesti nyalakan orang-orang yang menangani, kamu masih menunggu dari dasar, dari jauh, jauh karena dokter-dokter menangani, mesti salah itu padahal yang mau dilakukan karena apa yang mati, mari mau dilakukan tapi orang-orang yang mesti nyalakan ПравDar yang mau dilakukan mereka mau dilakukan itu salah satu masyarakat pada saat ini sepuluhan tahun kerumat presid itu, dibawa dan dagan tetap segera berhasil mati, jadi salah satu Tidak ada yang disebut ahli sunnah wal jamaah Mimbal bihasanatil abrur sayi'atul muqor Jadi diarah ini sayi'ah gawan par Diarah ini sayi'ah gawan par Kalau misalnya pacaran, dia pacar Yang paling salah adalah aku Mas, aku ingin dari KFC, aku ingin jajaknya yang ringan Karena salahnya yang jajaknya Mereka orang Lio tidak merasakan salah atau orang Lio? Mereka orang Lio tidak merasakan salah bapaknya Bapaknya tidak merasakan bahwa orang Lio tidak merasakan bahwa Bapaknya tidak merasakan bahwa orang Lio tidak merasakan bahwa Jadi ilmu yang dilupakan oleh manusia termasuknya Kalau dikonsumenasi yang paling rasional Kalau dikonsumenasi yang paling rasional ini Kalau dikonsumenasi ini tidak merasakan bahwa Ya harus benar-benar Menurut saya hanya goblok ternak Misalnya nyata, Mustafa itu turu Esok-esok jam itu turu Bukan itu turu, jam itu esok turu Terus orang misalnya mengharap kita esok-esok turu Ini tidak boleh golek-golek Rizki Tuh, orang harus sepakat menyala Ruf, dan KFC, mereka saat ini esok-esok KFC, itu tuh menyala Tuan Nah, Tuan Bapak itu bisa Lokal Bapak itu bukan Tokanya tidak mahu buka Tuan Bantul dan Sleman, tapi buka Tuan Bapak itu sudah lama jam itu Kita harus menyala Tuan Bapak itu berapa turut, tapi toko ini, bukan nah, berarti pertanyaannya yang salah turutnya, ada orang di toko ini itu benar-benar, ada orang di toko ini kan aku urusan warisan, aku tidak salahku berarti aku turut disalah, aku salah bapakku, kamu orang marisi toko kamu mau bapakku marisi toko aku turut, nah tetap berani rasalah kalau kita toko ini, bukan kamu salah bapak, kalau salah bapak itu nyata loh, artinya salah itu kan musal-sal kan ini intinya salah ada orang di toko ada orang di toko kan itu benar-benar, ada orang di toko kan ada orang di toko kan ada orang di toko, salahnya tidak diwarisan kan ada orang di toko, salahnya salahnya bapakku, salahnya salahnya bapakku kan nah, teori itu nabi Musa, mengadili nabi Adam nabi Musa itu ketinggalan alam roh ketemu nabi Adam ini hati soal, buat teman-teman ini hati soal pertama nabi Musa ketemu nabi Adam yang alam roh, ini protesnya seperti nabi Musa ya Adam antar Abdul Basyak amarolakawu antar syudha malaikat jenengan itu kita tahu yang kodang tenang di bawah Allah, nganggul aktanipi malaikat kan sujud yang jenengan lho, kodangnya ngungungung, kok sampai sesalah akhirnya anak turunnya di dunia, munggora kalai jenengan kita lahir di suarga, gak repotnya ini karena manusia kan berhabitat sorgawi karena manusia kan berhabitat gara-gara jenengan, akhirnya kita itu akhirnya ada potensi menerokok barang kan salahnya itu nabi Adam kalau nabi Adam merasa laru kita lahir di suarga, mesti ada akhir itu aku yakin ada akhirnya, mesti ada akhirnya mesti ada akhirnya mesti ada akhirnya mesti ada akhirnya lho gak nganti ada akhirnya keriting gara-gara apa? lahirnya putih lahirnya putihnya gara-gara salah itu apa? nabi Adam itu yang dipakai teori yang dipakai nabi Sintam dari nabi Adam antar kalimu aku kalimu, aku pinter yang Taurat ada gak keterangan kalau aku bakal digawai Allah agar digawai aku salah aku ditulis salah sedulunya digawai apa yang bisa digawai? ya sedulunya digawai ya sedulunya digawai pirang tahun rong-rong tahun sedereng izinan digawai ditulis sebabnya nabi salah ya sehingga skenario salah aku nabi Sintam nabi Sintam intinya sedulunya digawai Tuhan nah itu sudah dipaham nabi Sintam ya itu itu skenario ya ya nabi Musa pakai teori yang meyakinkan secara akal itu saja masih ada ilmu diatasnya itu jenis ilmu dan nabi Musa tidak salah kan? gara-gara jenangan manusia harus berada di dunia kan? adika nabi Adam tidak salah suara tapi akhirnya ya apa mana kaji nabi Muhammad sallallahu wa'ala 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 seorang teori yang nabi Adam terbuktu salah karena nabi Adam salah berarti Allah berarti nabi Sintam berbicara berbicara ini ini selalu jadi berbicara ini berbicara 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 tapi berbicara sampai berbicara ada di kaya berbicara terbaik forgat aku tidak menguntungkan Allah karena pertanyaan ini berbicara ada yang menguntungkan kalau saya sholat berbicara bisa mendapatkan orang yang maha pengecana, karena orang yang mahu bantuan itu tidak mau untuk itu, berarti pengecana mau pengecana dia tidak butuhkah itu tidak butuhkan berarti itu mungkin banyak pengecana paham ya? sebenarnya teori itu bisa dimentahkan andaikan shalat itu menguntungkan Tuhan, lalu dia shalat jadi tidak shalat berarti anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh anda berarti Tuhan anda butuh anda berarti Tuhan itu hebat saja justru awara butuh doat kita kita bangga nak sholat perkara ini punya Tuhan yang gak butuh doat orang pemalas diwalik kalau gitu gak perlu apapun itu ini terus kamsil yang dilakukan ada orang salah macam-macam kalau itu gak ada cerita nyata kayak itu sohat memang orang itu benteng-benteng ada orang yang mentalnya munasek nyaman nabi disukai dikormos tunggal dikormos satu biji karena nabi memang orang gak kaya orang buju nyaman yang ramah baru dikormos satu biji nabi yun akta tamrutan jari nabi kondaminu ngekei kormos gitu akhirnya abis Allah ku tiba munafi di tegir munafek nanti-mati karena melecehkan pemberiannya jintan ganteng itu sih ganti-ganti walau anna umrah rumah jadi dulu ya ada orang-orang yang punya yang laku nabi diservis nabi tenang-nabi seneng nabi rapati diservis orang lana anak anak kaya dari matahap ramah sampai uang itu bohong gak bisa menunggu itu service kaya okun tetap rapuas karena nanti anda akan mengalami makanya saya memilih dan aku seneng aku tenang aku ngajibar ya mula aku seneng latihan seneng ilmu ini sekali anda seneng servisnya nanti kamu akan mengalami aku seneng aku ngajibar ya mula 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 aku kurang berhitungan jadi tadi umat itu kalau terlalu diservis nanti mana menjadikan kalau uang tu min ha kalau diberi ya buah kalau servisnya kurang ya sehari akhirnya tak lalu ke gabi ilmu tapi ada apa servis kan itu bahaya ke depan islam itu misalnya rohkan sohana kugus melarakan oleh ahli suka disolusi solusinya apa modal kayak nanti saya repot kalau anakku aku raklar kayak nanti malah kalau bisa ketemu tua yang dalam mau repot nah terus ada orang yang mu'min sejati sohana nabi ya dikirma siswa ini diambumi hati hitam lah masyarakat rasulillah dikirma orang bakal tapan simpen sampai dihabungi perkaraannya orang-orang ini harus dicekal simpen itu akhirnya berkata melepaskan warga gara-gara komentar ikut orang-orang jadi mitos yang jauh orang-orang kayak juali rizik terus disimpen orang-orang orang-orang yang diperlakukan satu rupiah dihasilkan 1 juta itu berkata cukup tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamros yang satu diperlakukan pelecehan itu dilakukan spesial saya punya hadis sobat dan itu saya praktekkan inna waha ta'ala layar do'anil abdi ida akal al-aqlata payah madhu'alihah awyashro basyarbah payah madhu'alihah Allah itu paling rida bagaimana kita makan satu puluhan terus dia memuji Allah, mereka bisa makan kita berpikir dan terus memuji Allah jadi orang gampang wali, mereka berpikir tingkat syukur, mereka makan satu puluhan caranya pegus, gampang caranya, saya nak pas normal, pas sampai turut pas normal ini kejadian nyata yang dihisahkan oleh Imam Wehzali suatu saat marwan bin hatam itu seorang kolibah bani abad, itu marwan bin hatam, itu kolibah bani abad ketemu salah seorang ulama, ulama ini penasihatnya dia saya ini seorang raja, tapi dunia buah ini kok kurang tapi caranya syukur terus, si ulama tadi bawa air satu gelas, diminum diminum terus, si rajanya ditanya andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu dikitab diri jenengan saat dunia, itu tidak berbeda makanya tidak berbeda, satu gelas dikitab apa untuk semua kerajaan jenengan? nah, andaikan tidak ada air sama sekali, hanya ada air satu gelas pasti saya beli dengan kerajaan saya dikitab diri jenengan saya kerajaan yang dibila-bila ini jadi nilainya tidak ada satu gelas artinya kerajaan yang dibila-bila ini itu tidak ada air satu gelas tapi kamu beli berarti melihatnya nilainya sudah ada satu gelas yang kedua itu, diterang jenengan diberi tidak mati misalnya Pak Menteri sama Rukin kamu beli itu tidak ada kode jumlah yang diminum Pak Menteri, Pak Siapa sampai akhir hayatnya dengan yang diminum Rukin sampai akhir hayatnya kamu keloni tidak ada kira-kira kode juga jumlah yang benar-benar diminum sama, kan? yang dimakan apakah saya suka Presiden terus di Norong Pintang, di Norong Pintang apakah saya suka Presiden terus membeli 5 Pintang, kalau mau Rukin maka Rukin mongok akhirnya polanya akan sama artinya ternyata yang dikonsumsi Pak Menteri, Pak Pak yang suka-sukai di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Rukin modoh, kan? jadi saya tidak tahu pasti ada yang dikonsumsi saya inginkan mencukupi saya inginkan mencukupi perkara ini biasa keduan logika ini biasanya terbangun logika, semua kedua sama, kan? sepakat sama enggak? sama, kan? mungkin malah ke rusin karena orang-orang itu cenderung mau makan, nganti marah nganti gede sekarang kalau senang tapi presiden karena ini akan senang banyak mobilnya khusus, uangnya banyak satu-satunya senang lalu itu senang, ditakir ya orang-orang itu di duit sepuluh itu sekedar tidak ditakir musuh menangnya sepuluh sekedar tidak ditakir artinya kalau misalnya menangnya senangnya menteri, ditimbang sampai senangnya rohkan kenapa ya bodoh? jadi mereka senang mau ketemu koncok koalisi, lu rohkan ketemu so far padahal ya bodoh rajilasi gunanya apa? kalau mau ketemu juga boleh mau ketemu dia, apa-apa ini ada jagungan, sepuluh ketemu ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi seperti apa? artinya kalau mau ditimbang, senangnya rohkan sama Pak Prabowo, Pak Jokowi bodoh lalu selalu bedanya apa? kita hidupnya bedanya sama kan? polanya sama tapi itu suwi ratasawur, jadi tidak mikir lambat, Pak jadi karena kesuai oleh kedua-dua jadi tidak terbaik, Pak jadi kita ingin menghubung nikmat Allah nikmat itu kan yang kamu rasakan yang kamu rasakan, yang nyata sudah kamu makan nyata sudah kamu ini ternyata nanti apa? sama karena misalnya kita kok tapi tidak presiden ngopo-ngopo kan kesampaian terus nak polo kan ternyata mesti kesampaian sekarang begini tentu presiden tidak punya selera ingin punya duit samiliat wih, duit selera samiliat tidak kesampaian tidak presiden gampang jadi goblok tidak mikir tentu presiden itu duit selera misalnya anaknya ya presiden yura mesti kesampaian kepinginnya yura coplo yura kesampaian kepinginnya misalnya Indonesia menguatai Asia Tenggara yura kesampaian menguatai Asia Tenggara menguatai Benua Afrika berapa kesampaian artinya kalau bicara tidak kesampaian mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar ya orang mikir seperti ini kalau orang melaruh terus melaruh rata sahabatnya tidak dihati mereka mikir juta akan langsung kasih juta presiden tidak mungkin ingin duit 1 juta goblok orang barbar paham paham yang inginnya misalnya presiden anak itu ya itu orang mesti gak itu ngomong orang mengikuti melaruh itu melaruh melaruh itu melaruh itu melaruh itu itu melaruh melaruh itu ngomong melaruh itu merambah otak Akhirnya Nabi, masalah umatnya beliau mengatakan Aku mengelola umatnya seperti orang yang dihubungi Orang yang dihubungi, orang yang dihubungi, dihubungi Orang yang dihubungi, mengerti caranya dihubungi Maksudnya Nabi, umat-umat yang mengecewakan Beliau yang punya seni, punya riftoh, punya rahmat Yang dihubungi dan rapati senang Dikelola, jadi dihubungi Jadi Nabi, intinya orang dari Asad Yang kecewa terus mutung Yang kecewa terus mutung Terus konsep yang dihubungi, rapati dibantu Yang dibantu tambah rupat Yang dibantu tambah nama Karena ada yang dihubungi, tidak dihubungi Tapi kalau misalnya kita lihat Kita lihat, ditawani donatik Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi Jumlahnya hampir miliar Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tidak sumbang Pikirannya, aku tidak dihubungi, tapi orang yang senang pengirat Yang menghubungi fasilitas Terus orang yang senang fasilitas Karena aku itu musibah Aku tidak menghubungi, aku tidak menghubungi Aku tidak menghubungi, orang yang berhubungi Yang berhubungi, orang yang berhubungi Bukannya saya anti pembangunan, tidak Saya punya teori yang saya yakin Ciri utama ulama itu Da'a ilawo, ngajak nih pengirat Meskipun saya tidak menentang yang secara pantang Fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik Itu urusannya dia yang berpaham jenisnya Saya tidak termasuk orang yang berpahami itu Kiai lebih tahu Paham dia, melalui sambandang giling-giling Suluh nasih, tapi sambandang dengan diru saya Kalau ada yang nimbang, terima saja Kalau uangnya banyak, terima saja Ini adalah cerita yang pernah saya alami Dukulonunatil, tersik sampai hadis Mambana maksidan Mambana wawu lalu beritahu biljana Yang bangun masjid Bangun orang itu, yang bangun masjid Yang bangun masjid Yang dibangun orang itu Aku sangat gara-gara-gara kan Iitikap terus, ratau bangun Aku menang, yang bangun, tapi ratau apa? Iitikap Wah, ini terlihat kok Kalau orang-orang yang berlaku Masjid, tapi kan Saya ini kan penggemar rasulullah sedasi Tidak menulis Maksudnya Nabi Ternyata saya dapat jawaban yang lucu Dibacakan ayat Pokknya, saya akan dibacakan ayat Awamangka nama hitam begini jawabannya sekarang misalnya Rukin juga tentu keinginannya Rukin kalau menjid ini dipakai Jumatan dipakai Jamaah, dia dapat pahala banyak oke, kita sepakat, gara-gara ada menjid, fasilitas sesuci, orang sholat nyaman, dan sebagainya kita sepakat kan, oke, sepakat sebab itu Rukin layak tapi pertanyaan berikutnya yang marah caranya sholat benar berarti malah ada haliran kesat kan, karena semua yang sholat itu dengan cara yang salat sesuci dengan cara yang walaupun kalau menurutku itu ada hal yang rindu, itu kan ada hal yang kelakuan, orangnya rasa seperti itu, makanya saya di mana-mana itu marah saya ngasih di Bojonegoro ke mana-mana marah orang ini sudah goblok masalah ketika orang bisa haji pasti yang dipuji-puji itu yang uang, gara-gara jika ada uang satu juta, bisa haji, oke kita sepakat gara-gara ada uang satu juta, kita bisa haji kita sepakat tapi apa artinya satu juta, bisa haji itu cara menurutku salah cara menurutku salah cara menurutku salah cara menurutku salah tidak ada uang tidak ada uang ini hanya mengantar anda dan pesawat tapi seperti ibadah tetap bergantung ilmu karena saya tidak maturni sampai mati saya tidak maturni sampai melakukan amalan saya yang maturni tapi saya tetap bergantung kalau melakukan amalan saya, saya maturni saya tidak mengantar saya, saya tidak mengantar saya saya tidak mengantar saya, itu harus saya itu yang berhenti tapi proporsional apa artinya Mekah misalnya, kalau kebihan itu salah saya tidak salah jadi aliran sesat, kan jadi akhirnya orang kaji harus terkenal ini mungkin dia suka cerita ini putraannya pas bahas hal itu pas bahas hal itu kan keluarga ada kumpul pulau terus banyak ternyata beliau-beliau yang sudah KPIH itu cerita unik-unik jadi ada orang bersih bintah ini berat-at-at-at ternyata bahwa saya ingin pas belas jadi nyongkong itu tangkepannya itu KPIH jadi kalau nak pilih itu dia berat-at-at kok buatan berat-at-at tapi itu kumpul tetapi mampu ngomor lahir dan pikiran mereka itu berangkat KPIH mulai KPIH jadi satu itu kenapa ketika mutawisi itu tidak sampai halnya jadi apa yang saya gunting itu pakaian ekoropis dibuka jadi, dia tidak mau.. saya kata.. jubuk kutuk.. ini, tenang tapi, dia mau.. katoan.. katoan, sampai ngetahuin apa.. ya, jadi nah, dia mau meraham itu, yang ditugani, lama, katoan katoan aku tidak ada jamah habis, ceritanya ngomong ketua KPIhan, malah lucu bareng pas ngoyong, astaghfirullah kaya ini kan mau ngalik ini ceritanya ralanya nyebut Allah, ini ceritanya bengok 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 perkaranya ini sebagian esro, ini ceritanya lalu pas buka bengok akhirnya bengok 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 bengok, astaghfirullah sebenarnya, yang nahe membayangah WOW, malah ini kaya ini menenang polong Heat, kita tidak kembali高 Rothanda cukup benar ada yang berbigitar ini saya bilang,cum itulah yang sudah selesai untuk menganamkan semua yang menggerumkan dikatakan wallah yang tidak dikatakan ketika kita dimasukkan dariomembaga yang dipaksanı dari sejarahnya hanya untuk memasak mem Walkman tidak jelas mereka ada kisah mereka ada kisah ini membahala yg mereka ada kisah mereka ada kisah yang dibahalan ingin apa mereka GOD tidak ada yang menghormati tidak ada yang menghormati dan berkata untuk menghormati ilmu sulfakir itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir kalau saya tidak bercerita tentang pertama tentang keakil yang al-makruf di ahli nakwi nakwurian di era dulu itu dari wali sampai disebut ketika seorang orang baik ini ketika usul tentang pengiranu menyebut Allah sakitnya namun nyebut domirisya'an akhirnya kata itu gara-gara gara-gara ini disebut makna domirisya'an jadi ngelafatkan tidak bisa tapi yang bisa pergi ke Jawa itu tidak mengakali terus hukum itu diakali sejak jalan ini makna akhiru kalami tapi tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati lana la ilaha mati rada dikoyok ateis orang yang pengiranmu wujud mati dikoyok ateis tidak bisa jadikan dan dari pada la ilaha ini mati pas la ilaha terus Allah tapi Allah akhirnya diambil domirisya'an ini asal usul cuma kebetulan kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat tapi sementing tadi sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita uslah kalian memang benar-benar uslah terus kalian dihutang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan hanya kepalaku ilmiah kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari Marrotan Wahidah ini bisa pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama kia itu tidak membatalkan perjanjian jenian jawab Marrotan Wahidah mas ini pen gelem terus nyanyakan kalau cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan di antara kitab yang dipakai guru-guru kita yang di langgengi bahamun maus ini kitab ikhya kalau dari sekian cerita ikhya yang paling kalau kenang itu bahwa ternyata Allah itu andekan boleh dibahasakan ini itu cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut Tanazul Tanazul ini itu orang orang kebanyakan seolah lagi supaya orang itu kayak orang kebanyakan ada dua ahli neraka yang dipanggil yang satu ditakoi syarrumakan pasukan yang enak terus di pengirian usai balik karena saya malah melayu balik ikhya rokok ini tiangnya yang hetaknya lari sekencang-kencangnya semangatnya sepenuhnya tetap balik ikhya rokok juga orangnya sepenuhnya saya mau kapok saya yang menyesal ketika di dunia karna utis itu telah lewat ini saya tahu tapi dengan bukti saya malah melayu melalui melayu itu pengirahan akhirnya berhubung semangat yang membunuh rokok mereka diperintah pengirahan jadi terus ini ijazah mereka tidak akan membunuh rokok dengan semangat karena zaman Indonesia sering diperintah Allah buat apa? semangat dan itu kemungkinannya dibarno kemungkinannya dipanggil lalu latihan itu terus dipanggil kepada Allah seperti yang ada tak kongkong menurut semangat terus dikembangkan kemungkinan ini ijazah pertama dikembangkan kemungkinan semangat yang kedua itu dipanggil itu pelenggan lelat-lelet kemudian saya diutus kemungkinan kemungkinan saya berhubung akhirnya saya berhubung dari matur saya saya berhubung dari saya saya berhubung dari saya terus ini melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang kemungkinan aduh repot seorang kempek repot mungkin-mungkin di sepura yang kedua ini dikembangkan kemungkinan lelat-lelet semangat kenapa kamu tidak semangat saya itu tidak pernah ngira dengan yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian dengan nyuruh lagi saya ke neraka saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu kemudian saya berhubung dari kemudian saya berhubung dari suarga ini dua ijazah untuk sampaian supaya bisa masuk ke apa? suarga terus kita tidak pernah tahu apa Gustafah yang mengundang saya yang mengandalkan saya yang mengandalkan saya yang mengandalkan saya kata buatkan satu dua contoh di beberapa kitab taftir suatu saat Allah sering ceritakan ini suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel kamu mau apa? mau matikan itu tidak? kata Nabi Ibrahim herro'ay tal khalil yumi tu khalilah maka aku kekasih pengiran dipatai maka orang yang dicintai membunuh yang dicintai orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai tidak ada itu akhirnya Israel matur tempengiran coro politiknya ngetan lagi seneng menghentikan politik wanikiyahi lengser dari beliau ketika kita berpikir terus Israel kan buatan biasa logika karena malikat itu SOP kan buatan biasa logika akhirnya matur tempengiran kata Ibrahim masa kekasih bunuh yang dikasih masa yang mencintai bunuh yang di... tapi Ibrahim baru sadar menghadapi pengiran gitu lebih pintar terus ketika ada Allah fakullahu katakan ke Ibrahim herro'ay tal khalil yakrohu ayyalka khalilah mau soh jari seneng aku ketemu aku rawani jari seneng kok rawani ketemu nah ini sampai nakupin mati mau ngakil ilmu ini orang jari seneng pengiran kok rawani ketemu pengiran jeneng gak seneng seneng ketemu Ibrahim sepeneng iya iya mati saya terus kedua ini cerita karena ini pondok ilmu orang gak harus biasa pakai logika usul fakir politik juga gitu nak kiehi politik rawan kenaik syubha tapi nak orang soleh rawan politik kue ridho dipimpin dengan fase-fasek abek buatan ngerti bahasanya bener di sepoknya ngerti yes itu memang logika usul lawan fakir logika usul fakir ketika nabi adam badai di damel ini materinya saking bumi pertama yang dihutus jibril jibril ambilkan kabdotan nal arti segenggam bumi saya mau bikin adam materinya dari bumi setelah datang ke bumi mau ngambil istahad billah maksudnya istahad billah a'udzubillahiminkah sabitir dengan Allah dari kamu antasinani kalau orang dengar apa ya Gustofa dari ahlin aku dari sekolah ini tak boleh itenan shanahu muta'adbi binafsih mungkin nak dibuli antusinani panjang nanti cerita itu saya gak ingin bagian dari saya diambil kok aku bolong itu coro bumi itu sudah masalah terus akhirnya jibril kembali ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi Allah membenarkan jibril mikael juga sama tapi ketika israel ini ke israel itu masalah memang ketika disuruh ngambil bumi buminya istahadat billah tetap diambil a'udzubillahiminkah antasinani saya berlindung Allah supaya kamu gak melukai saya mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya kata israel wa'a'udzubillah Allah unafidhu amroh saya juga a'udzubillah di perintah Allah kok tidak kasil kuduh kasil lah saya gak tahu yang bener istilahnya jibril apa istilahnya israel tetes memang sudut pandang makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kuyai kuyai kuno dulu itu menentang alasannya gak nak bu jone jelas khawatir kuyai ini kecobohan tapi banyak kuyai itu gak khawatir tenang kecoboh fitnatin nisah tapi ketika logikanya dibalik apakamu ridho para perempuan-perempuan muslimah itu gak dapat mendidikan apa agama hanya karena orang sholah gak punya nyali gak punya peduli mengajar tapi kisah ketiwalik ustad-ustad si imani pas-pasan itu kuy ridho nak kecoboh sampai milih mana ridho kecoboh atau ridho budho nah logika-logika usul feke ini yang kemudian dipakai wali songo dipakai wali songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insyaallah itu salah sebetulnya tapi tidak sebanding dengan asmani Allah SWT misalnya begini ada pilihan ini baru tersilg Lorena tidak perlu hankan oke masuk ke jaringan ini sudah suhu sepantasi orang awam sudah paham tidak paham jadi kiai terus jadi biasa orang sampai tidak paham juga tersiksa makanya jika orang kiai sudah paham nah sampai pinter kadu sekolah harus ada orang rungoknya semangatnya hasil terus rivalitas kalau orang-orang tidak cerita di zaman bodoh itu anggar kiai cukup bareng bodoh kiai itu kayak saingan ini pun sunatuwa sudah bisa dihindari ini pun sunatuwa terus kembali lagi kiai logika-logika usul fakih ini dipakai oleh wali songo ada cerita ini rungok nonton itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di musnat imam ahmad ada orang ini bukti teorinya wali songo itu benar wonton tingangu gak ada kesalahan ini ku dokumen ini dokumen kesalahan ini ku maddul basur sepanjang mata melihat wosnoten jumlahnya 99 bok kayak apa banyaknya per bok maddul basur sepanjang mata nopok melihat ketika dia ditanya Allah Allah itu kalau ditanya demokratis adzulamat kakak tabadi jangan-jangan malaikat saya sentimen kalau kamu jelek ditulis kalau baik enggak enggak afalaka ujuran jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan enggak ya memang salah tapi kata Allah sudah kamu tenang saja kamu punya ini itu hanya satu bok ya kira-kira kayak tempat jam tangan enggak kamu punya ini cukup terus malaikat tanya ya Allah apa artinya apa ngefek itu kalau ditimbang yang kejelekan sebanyak itu dengan satu bok jam orang ini juga bilang Gusti sudah ada usah ditimbang enggak ngefek itu pasti kalah tapi setelah ditimbang menangian satu bok kecil tadi karena disitu adalah ilahilwa Muhammadur Rasulullah jadi malaikat diancam sama Allah kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya apapun banyaknya bok itu itu dosa dosa itu tidak saya kalau inilah ilahilwa itu nama saya kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya ya enggak berani Gusti ya harus dimenangkan nah itu semalanya kalau pengajian ini ya enggak istilatu Rijal wan Nisa tapi baru kayak ngaji di Sepuro ya jomuni halal tapi ya jomuni terus gak enggak faedai di Sepuro insya Allah karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya enggak bisa terus disitu ditutup dibanding asmahnya Allah Ta'ala sesuatu itu enggak ada nilainya pasti menang Allah Ta'ala sehingga banyak ulama menghentikan aku enak berdosa, bersalah, mojo iki iki dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu bok terus dibawah ada astaghfirullah malekat ditanya sama Allah kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya disebut disitu gak berani nah saya ini ruguhan orang yang ngundang saya berani mengabekkan baru ngakum mbah ya mbah tenan ya terus ngakutin gue wani enggak mempertimbangkan Gustava yang mantu nih mbah maimun semoga cara pandang malekat nanti seperti itu tapi nanti kalau malekat cara pandang mbah kok tukang maksopudu itu mbah model obo nah saya ini sudah ngalah satu kali berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malekat yaitu mbah kok rauh lemak sana kok butuh nengdinggon mbah yang baik putuhnya dolana nih dibarno ini orang putuh lagi asik-asik dolana rene rene penyapu nah itu udah jenis mbah yang baik lantas kulau suon lah ngaji usul feke yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat kulau aku sering lepas danazah tongko-toko kulau nge-penggawainnya telok tv nge-bengi dia ngelamun ngayal suge sekadang ngapa lo tikus yang liwat 2 re sange ngerana penggawaian nih tapi kulau nge-ngekasihan aja ini orang baik sampe bu Juni protes HP apa lego sanggir bengi aku mau ngelamun ngitung tikus liwat ngitong apa itu terus kulau matur ngitungnya ujongono ngitungnya utarokal maksia orang yang ngomah itu artinya tidak dugem tidak ngelakoni maksia itulah yang menjadikan usul feke itu ilmu yang sangat terhormat coba kalau anda jadi pakar usul feke kayak saya mau kaji betul usul feke orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud watarokal witro watarokal kiamalel tapi bahasakan tarokat zina watarokal riba watarokakada wakadaminal ma'asi keren bukan keren kalau kamu udah ahli usul feke maka kaya itu amin turu kaya itu kuyon sewengi kaya itu kuyon sewengi itu melawan kaya itu ustadz juga manusia karena bengi itu aku mau nonton tapi kan buatan pantas akhirnya sekorbannya santri ini di kuyon gak jelas apel yang rodo ya udah pantas ngelawan nafsu itu beracaranya dilalek-lalek di kuyon ini nah muka-muka mahlekat kami ahli usul feke nganggep nguniku perlawanan terhadap keinginan rumah mak maksiat mahlekat ngaji orang makanya itu disebut di kitab usul feke tangkubul usul itu isma min mubahin illa waya tahak koku bihi tarku haro mimma falil zamu minas sukun tarkul kotli wa minas sukun tarkul hibah gak ada sesuatu yang mubah kecuali saat anda lakukan saat itu juga anda meninggalkan keharaman maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haro atau tarkul ma'asi ditawani samanumah kukar kukur melebu metu kukar kukur meneh melebu metu bari kuturu angop ngorok nah semoga mahlekat ini al usuli sehingga ngitung itu hadah tarokal ma'asiya kullah hebat hebat ini orang yang tinggal nama ma'asiya maka mahlekat itu jendis roto ekstrim alumni kempek suwengi rata hajut orang wider wawah alumni opo kalau ini ngaji usul pakeh terus supaya diperdengarkan ke malaikat supaya teorinya pakai usul nama pakeh jadi kalau melihat kita melakukan mubah ini dihitung tarkul nama ma'asiya nah ini pentingnya ngaji kalau nanti ditanya sama seorang dosen gus masa iya koran yang katanya mutu semutu mutunya kemudian ada ayat kulu wasyrobu mosok urusan mangan gak usah disuruh orang juga makan terus kualitasnya kulu wasyrobu itu dimana terus kalau jawab terus sorokan yang penting apa rapat rapat utawa seminar gak ada rapat gak ada seminar itu kamu gak mati tapi kalau gak makan itu mati penting makan ya penting makan lah iya jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa itu bahaya sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian gak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis ini mudah sekali untuk anda jadi wali bahkan di atas wali lah inna wuha ta'ala layar du'anil abdi pakai inna masih pakai lam tauqid inna wuha layar du'anil abdi ayyakku lal aqlata fayahmadahu alaiha awyashroba syarba fayahmadahu alaiha Allah itu sangat rida ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah leorang gak punya alpat itu gak mati gak punya tanah ribuan hektare itu gak mati tapi kalau gak makan sesuap nasi mati penting mana? penting makan tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur nunggu punya tanah banyak anda ini bodoh mau syukur saja syaratnya kok banyak jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur fayahmadahu alaiha awyashroba syarba fayahmadahu alaiha makanya wali-wali dulu kalau didik raja raja yang sedang berkuasa itu ditanya kamu raja besar punya pengaruh besar andaikan kamu di padang pasir dan kemudian anda tidak mendapatkan air sama sekali apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguh air iya akan saya beli karena saya kalau gak minum mati lataf roh bimulkin la yusawi jar atamain kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguh air orang gak jadi raja itu gak mati tapi kalau gak minum mati terus akhirnya dosen itu tahu wah berarti ku luas robu itu luar biasa sangat luar biasa makan dan minum itu luar biasa makanya tersadat kiayis mertamu mangan kalau tadi baru datang kan mangan disini ada mangan ya saya anggap itu proses jadi wali jadi segampang itu jadi wali nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kan moco sepuluh ewu wiridahan ko nopo kesuwe 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 karena ini partai gak torekoh tadi dulu abahnya mbah maimun mbah zuber itu kalau disuruh wiridahan lama-lama itu gak mau sementeng diridani pengirahan moco kok ake-ake nah itu partainya partai ahdul ilmu ya partainya partai ahdul apa nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ke itu saya kepingin menggerakkan supaya supaya ilmu koran itu menarik caranya apa cari sisi ekstrimnya kalau bula-balik kenapa sih orang gak janggal gak janggal itu gak ishkal koran itu kan kalamuwa seolah lagi koran itu kalamuwa masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana budu wa iya kanas kepadamu aku menyembah masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid Allah yang disembah bukan yang menyembah semua ahli tafsir saya bukan bilang sebagian semua ahli tafsir pasti ngendikan begini wa yukot daru qobla kaulihi ta'ala iya kana budu kulu sebelum iya kana budu itu ada kata yang disimpan yaitu kulu jadi iya kana budu itu betul ngendikan Allah cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulillah jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad Muhammad kul iya kana budu kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu iya kana budu Allah berarti kan Allah yang berdoa nah sehingga semua tafsir bilang sama wa yukot daru qobla kauli ihdina surat al-mustaqim kulu nah terus ada umatnya lain bilang jangan mulai iya kana budu ya semuanya mulai Bismillah kulu Bismillahirrahmanirrahim masa iya Allah sendiri yang bilang Bismillahirrahmanirrahim nah dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fakih kembali ke bala loh kembali ke nakhu kalau enggak ya anda akan menafsiri Qur'an pakai logika anda sendiri sampai ada mungkirul mungkiru sunnah pokoknya sementeng kembali ke Qur'an orang roh Qur'an itu kayak apa saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya enggak minta hidayat nah itu kan janggal padahal katanya Qur'an itu hudal lilmud takin petunjuk bagi mereka ya taqwa padahal enggak ada sabkut taqwa untuk Umar Umar enggak pernah taqwa tapi nyatanya Islam bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Alqam itu mau membunuh Nabi mau nyari Nabi bukan mau Islam tapi ketika dengar iparnya membaca kemudian dia masuk Islam lalu gimana tentang hudal lilmud takin petunjuk bagi mereka yang taqwa banyak ulama yang mengatakan lilmud takin itu balahonya lil iktifa eh lilmud takina wa ghirihim jadi Qur'an itu petunjuk bagi yang taqwa dan yang tidak taqwa dan itu di bahasa rapsah di bahasa rapsah misalnya gini ya kalau sampean punya ponakan dolan cung cung nang mangan ya maksudnya mangan be om be mangan tok seretan mati kan itu kan satu paket saro bila taki kumul harro eh wal berda pakaian yang melindungi dari panas disitu gak disebut wal berda tapi artinya juga wal berda karena kalau tidak diartikan lil iktifa nanti Qur'an itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin corong corong nguyai segoro mustaqwa kok nah ini kita butuh butuh ahli tafsir yang al-usuli karena itu yang menjadikan Qur'an punya kualitas lagi seolah lagi punya kualitas lagi kalau enggak Qur'an itu kayak biasa-biasa saja kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya jadi kalau suun barokahnya khurmat sama orang alim ke doski akil ke sirias dan tunah keluarga meriki orang menghidupkan logika ilmu lagi jadi kalau seneng lah di dalam gusmus ahli ilmu buatan krono niat fakir buatan biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun buatan level ahlul ilmi itu kalau punya logika itu gak bisa dibantah saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena nabi ngintikan ada penyakit menular terus ada orang iseng onta yang kena kudisen gitu dijajarkan yang waras yang waras ikut kena kudisen nabi tanya ya rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen nabi tanya lagi faman akdal awal yang kudisen pertama ketularan siapa wah itu dari Allah ya maksud saya seperti itu jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir Muhammad ya tentu mereka masih yangkar Muhammad problem kita ini banyak kalau itu hanya satu gak cukup ada problem kredit macet ada problem macam-macam kan hutang pihutang macam-macam kalau itu hanya satu gak cukup kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak lalu nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun kalau kamu jadi buruh kemudian majikan kamu banyak semuanya merintahkan kamu 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 bingung nggak ya bingung Tuhan kamu itu majikan kamu kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung ya sudah matuh hanya satu saja kita disebut wadhaarabawraw nah sekarang itu kita-kita ini mulai kehilangan fatna nya rasulullah sallallahu wa'ala salam nabi dulu itu kalau narakan ilmu itu logikanya gampang sekali Logika yang dibangun itu gampang sekali Ada orang cerita Ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya Yang paling saya cantai satu Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan gak Apakah kamu berharap Bahwa mereka semuanya baik ke kamu Iya semuanya saya ingin baik ke saya Ya kalau gitu jangan Kan gak fair kita mengunggulkan yang satu Melebihkan yang satu sementara kita berharap semuanya Baik itu gak fair kata Nabi Jadi dulu Nabi itu Terus di ini yang cerita feke Dulu Ahlul Madinah itu Mangga itu masih pentil sudah dijual Pentil dijual harganya 2 juta Masa iya pentil harganya 2 juta Karena dengan asumsi sudah jadi mangga Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu Abkhosenasi kailan Orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli Nabi cara menghentikan itu unik Aro'aitum Lau'anna wahayam na'us samroh Fabima yastakhillu ahadukum mal'akhih Kalau pentil ini ternyata kena angin Terus kemudian gak jadi buah Lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa Atas nama beli pelem Nyatanya belum jadi mangga Enggak Mosok kalau pentil seharga 2 juta Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar Kalau jual buah itu nunggu bagda butuhi Solahia setelah samroh ini berbentuk Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik Nakraka-nraka Sebenarnya Nabi itu ngajari logika Ada pemuda dia itu hipersek Mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas Saya ini ingin Islam tapi jangan larang sek bebas Wah itu Sohabat semuanya melarang ketemu Nabi Karena ini ngawur betul Masa pamit Islam kok Tapi setelah gaduh Nabi tanya kenapa gaduh Ada pemuda mau masuk Islam Tapi ya setak izinu fizina Dia minta izin sebab tetap boleh izina Kata Nabi Suruh ke saya kesini Setelah datang di depan Rasulullah Logika yang dibangun Nabi itu luar biasa Atuhib buhuli bintik Kamu suka punya anak putri Kemudian jadi demenanya Or lelaki-lelaki hidung belangi Ya enggak saya bunuh orang itu Andai kan itu ke ibu kamu Saya bunuh orang itu Atuhib buhuli bintik Atuhib buhuli ummi Atuhib buhuli uhtik Atuhib buhuli kholatik Kamu suka punya anak putri Yang jadi demenanya orang Ya enggak suka ya Rasulullah Kamu suka kalau punya ibu Didemeni orang banyak Ya enggak suka Nabi Sampai otaknya itu Yastakbihuzina Sehingga otaknya itu Wah zina itu buruk betul Akhirnya ya Rasulullah Sudah saya mau se-islam tanpa zina-zina Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa Nabi pertama mengingatkan Atuhib buhuli bintik Atuhib buhuli ummi Atuhib buhuli uhtik Atuhib buhuli kholatik Sampai dia ini enggak bisa apa-apa Sudah-sudah Nabi sudah Jadi logika ini yang harus kita waris Lagi-lagi kembali Yang bisa waris itu Ahlul ilm Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang sholai Setiap berkunjung di mana itu Nyari yang orang-orang sholai Ditanya kenapa kamu berkawan orang sholai Ya bertawan orang sholai itu asik Tapi kalau Nabi Isa enggak Kalau ada desa-desa yang masih hitam Masih merah itu Dikunjungi kemudian dipinak Ditanya sama Nabi Yahya Lima anda tanzilu ala shirorin nas Kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu Jawabnya beliau In nama ana tobi bun udawil mardu Dimana-mana Nabi itu ya dokter Dimana-mana dokter nyembuhkan yang Yang sakit Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun Sehingga dulu ulama khilaf itu Khilaful a'imah apa? Rahmah Masyur itu Saya sering cerita Dan itu ada di kitab khiliatul awliya Nabi Yahya Itu lebih ceria Nabi Isa itu agak sering cemburut Atau kebalikannya Pokoknya yang satu itu Mali aroh ka'abisan Ka'an nakataknatumi rahmatillah Kamu kok sering cemburut Seakan-akan rahmat Allah itu terbatas Wah kok rasa syukur Yang satu enggak jelok Mali aroh ka'dohikan Ka'an nakatakmanumi makrilah Kok gue 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 Kok bebas Kan rokok Nah sehingga Ya itu tadi sudut pandang Makanya saya sering cerita Dulu Kalau Syed Abdul Al-Haddad Itu tanya Contohnya ngaji Sopo Ngaji Sia Kiaimu tahu nangis Nggak Ojo ngaji Kiaimu hati atas Kiai kok rasa nangis Tapi kalau Bulhasa Arasadili kebalikan Contohnya ngaji Sopo Ngaji Sia Kiaimu tahu Gue yang ngaji Bawa tenate Serasa ngaji Ngaji Sopo Ngaji Sopo Nge-fekir itu aman Ngeringankan hisam Ngeringankan hisam Ngeringankan fikir yang dihisam Malaikat apanya kan Kan nggak bisa Ngeringankan Apa saja Nggak punya Punyanya problem Nah setelah ngaji sama Imam Malik Imam Shafi tanya Yang ilmunya setingkat Jeningankan siapa Kata Imam Malik Sebetulnya Abu Hanifat Orangnya sudah meninggal Tapi ada muridnya Namanya Muhammad bin Hassan Kamu ke sana Dari Medina ke Irak Dulu tempatnya di Baghdad Setelah di Irak Muhammad bin Hassan Ashebani itu Kalau ngitung uang itu Di meja Emasnya itu banyak Uangnya banyak Dia hitung di meja Malah kaget Saya ini gedeng Kiai Kedunyan Ini ketemu Kiai Kedunyan Ya karena Muhammad bin Hassan Ashebani itu wali Kamu Tarek Kamu Heran ya Ada Kiai kaya Iya Ya sudah Kekayaan ini Kasihkan orang Fasik Biar dipakai demenan Dipakai mabuk Dipakai ini Terus Jangan Kalau kena orang Fasik Bahaya Jangan saja Semenjak itu Imam Safi Mulai rontok seneng duit Jadi ada cerita Kok di angin-angin Terus keterusan umatnya Kayak gini-gini Jadi ini cerita Cerita nopo istihad Apa cerita nopo Istihad Sama pangkat juga sama Gue seneng Nah ong soleh-soleh Tidak ikut ngurus negara ini Mau dikemanakan negara ini Tapi ada yang berpikir Gue seneng Nah ong soleh Terkontami Nah sih Ya sudah Monggo Sing israfayu Jabat Berpikir Zuhud Sing payu Berpikir politik Yang penting Semuanya itu Berdasar ilmu Yang penting itu Semuanya berdasar Apa Karena ilmu ini Basis yang paling Diridani Allah Subhanahu Wata'ala Masyur itu Sering diceritakan Imam Muzali Kata Allah Saya ini alim Dan sangat mencintai orang Alim Karena orang alim ini Yang tahu perspektif Orang yang gak Yang ngiranya Saya ulang lagi Yang ngiranya itu Gak ilminya Di depan orang alim itu Sangat-sangat Apa Ilmiah Yaitu tadi Misalnya ada ayat Wamin ayatihi Makna mukum Bila ili wanahar Masa iya Tidur yang ngorok Semua turunnya Serah jelas Kok jadi wamin Ayatihi Tanyakan ahli medis Sistem tubuh kita Kalau gak tidur Itu kayak apa Rusaknya Dan Pas-pasan ini Satu-satunya Solusi Ya turu Bengi Ngempet kependul Udangdu Dule dugem Barang turu Jumlah esok Alhamdulillah Coro melek Iman kamu seberapa Tarikan-tarikan Maksiat Posisi kamu Terjaga Bisa kalah kan Tapi kalau tidur Sukses kan Tarkulmasinya Nah karena tidur itu Sukses Menghilangkan maksiat Disebut Wamin ayatihi Manamukum Bila ili wanahar Sampai Imam Muzali Ngintikan di makalah itu Sehingga nanti Ibadahnya U'mat ini Di akhir zaman An-naumu Ibadah terbaiknya itu Tidur Tidur Ini Maksudku Ngeten Sampai Nganut Jalur Ngalim Tidur Ibadah Tengok-tengok Ibadah Jagungan Ibadah Gejol-gejol Kanan Ibadah Karena ini Semuanya Kalau kamu tidak punya basis ilmu Adanya Sudhan Tidur Karena basisnya anda ilmu Padahal jelas Ketika Rasulullah Bikin urutan kebaikan Pertama Nabi Ngintikan Kamu menolong orang Jika tidak bisa Terakhir Nabi Ngintikan Kualitas ayat Wamin Ayatihi Manamukum Bila Iliwana Ya sama Ternyata makan itu Yang menjaga nyawa Ternyata makan itu Yang menjadikan syukur Kalau kamu tidak percaya Puasa Sampai nak poso Gedang goreng itu mewah Gedang goreng itu Mewah Air satu teguk itu Mewah Makanya kalau lama dulu Ada santri kepen Mangan enak Ya saya ingin Mangan enak Gini-gini Caranya gimana Itu rumusnya Ada sate Ada mie ayam Idamuhu alju Kalau kamu ingin enak Lauknya itu Lapar Ya kalau kita Kalau puasa itu Semuanya kan Enak Nah itu lagi-lagi Basisnya itu ilmu Nah sekarang Banyak orang yang Sudah tidak peduli Dengan ilmu Kayak ijazah Dilakoni kan Jadi kayak Wiritan laylah ilwah itu Sebetulnya harus Dibaringi dengan ilmu Ini yang terakhir Supaya Tidak lama-lama Laylah ilwah itu Basisnya ilmu Surga yang begitu Mewah itu Dibikin juga Bagi yang melafatkan Laylah Ilwah Neraka yang Begitu ekstrim Sampai kalau Benda dijatuhkan Dari atas Ke neraka Itu sampai bawah Nunggu 70 tahun Bisa kamu bayangkan Kalau kamu di dalam Naiknya susah itu Ini dijatuhkan ke neraka Itu sampai bawah Nunggu berapa 70 tahun Neraka sebegitu ekstrim Itu dibikin Untuk yang menolak Laylah ilwah Berarti kalimat ini Kalimat spesial Kalimat yang neraka Dibikin ya atas nama itu Yang menolak Surga dibikin juga Atas nama itu Yang menerima Itu satu Saktinya Laylah ilwah Sakti kedua Orang kafir 70 tahun Melafatkan laylah ilwah Sekali langsung Dihukumi mu'min Yuhfarlahum makot Salaf Kullilladina kafaru Iyantahu Yuhfarlahum makot Salaf Orang yang melafatkan Laylah ilwah Muhammadur Rasulullah Itu dosa 70 tahun kafir Itu hilang Tapi gara-gara Tidak ada ilmu Terus diumumkan Padahal kalau kamu tahu Ilmu nyata Ini kalimat yang luar Biasa Kalimat yang bisa Melebur dosa Bahkan dalam Adhab Sadiliah Itu unik Kalau kamu Jangan istighfar dulu Istighfarnya belakangan Alasannya Abu Hasan Asadili itu Fa'alam Annahu La'ilaha Ilwah Wa'istafir Lidham Bik Elihadil kalimat Orang kafir 70 tahun Dia istighfar 100 kali Tidak akan dimaafkan Allah Kita yang melafatkan Laylah ilwah Langsung dimaafkan Jadi orang bisa Dimaafkan itu Barokahnya Laylah ilwah Jadi orang kafir 70 tahun Istighfar 100 kali Atau 1000 kali Dimaafkan Tidak kan Kita kalau membaca Laylah ilwah Dimaafkan Jadi Istighfar itu Ngefek positif Itu kalau dibarengi Laylah ilwah Makanya Kamu boleh istighfar Berdasar Berdasar Laylah ilwah Tapi terus kemudian Ya Torito itu banyak Itu urusan rasa Justru karena Laylah ilwah Kalimat Toibah Harus disucikan Dulu Caranya istighfar Dulu Itu urusan Monggo lah Tapi apapun itu Basisnya harus Ilmu Basisnya harus Ilmu Jangan malah Sentimen Wong dikuburan Wiri danda ilwah Dihukumi kafir Itu kan aneh Wong kalimat ini Yang kafir saja Menjadi muslim Sekarang yang muslim Menjadi Kafir itu Faham kok seaneh itu Ya karena Basisnya ada Ilmu tadi Coba kalau Basisnya ilmu Itu kan aneh Betul Ini kalimat yang kafir saja Menjadi Muslim Masa dengan kalimat yang sama Yang muslim menjadi Aneh gak Jadi kalau suon Spokoknya Basis ilmu Harus sekuat-kuat Bicaranya Gini nageh kiai Kan sergemula Ngocok politik terus Tapi politik Kebagian dari ilmu Serai so diterang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuma mereka yang tanya itu Bien belajar Kepi Kepi Soalim Koyongono Terangkan Terangkan Setuju kan setuju Andaikan pertanyaan itu kebamun Mungkin jawabnya Guru ini sobo Tapi mungkin kalau kembang-mbang saya Yang juga bapaknya Nibihah juga Mbak Abdul Aziz Mungkin Ngkutuku Tapi kalau saya ingin Ingin cerita tentang saya Paling Oh aku sergeb Yang jelas itu Dari kafadluwa yoti Tapi gini Kalau ini Ngormati bapak saya ini Kalau ijazah begini Dulu Mbak Mun itu sering cerita Juga bahas hal Tapi kalau aku ingin Ngalim Aku sinau Sedulnya ngaji Misalnya kamu ngaji Takrib Atau ngaji wahab Sama Mbak Mun Kamu baca dulu Sebelum ngaji Sebelum ngaji Setelah dibaca Misalnya kamu baca Bapak Mun baca cereng Kamu baca cereng Kamu baca rova Berarti goblok tulen Karena semua teori anda kok salah Ya misalnya Bang Mun baca Wadhakaro Sopal Muson Ibu Kamu baca Wadhakaro Sopal Muson Ibu Berarti kan goblok banget Ya kan ada cerita gitu Ada orang tuh gak tau betul Gus maknanya Lantardiman itu apa Lantardiman Dicari di kamus Tidak ada Ternyata itu Diket Lantaro Daman Dia baca Satu Lantardiman Dicari si kamus Sampai hidup Mati lagi Hidup mati lagi Ya gak ada Jadi kamu baca dulu Misalnya di Bapak Ket Lantaro Naringali Sopal Marah Daman Yang getai Ternyata ngaji Bang Mun paginya Jadi baca Lantaro Daman Ini kalau kamu Malamnya baca Lantardiman Jadi itu Kata Dwebamun Mergo sorokan KB Santri Itu sorak mungkin Caranya ngecek Kebenaran Anda Itu yang mau josek Nanti kalau kemiripannya 50% Ya separuh alim Kalau 70% Ya serondok alim Tapi nanti kalau kemiripannya Sampai 100% Dan berkali-kali Berarti kan sudah Luar Luar biasa Jadi yang ngaji Sama Ki Mustafa Ki Niam Saya mohon Santi-Santi Belajar dulu Biar bisa ngecek Nanti guru saya Baca kayak Apa Kodosalahin Karena Kiayi itu Kalau salah Ya mau ngalah Ini ceritanya Ada Kiayi Meno Gak tahu Apa kakean Pergewek Kakean politik Gak tahu Wal babi Lan walang Terus ada santri Ih Kalo gak ada makna Walang Lawang Ya walang Sini lawang Terus Terus Waktini Lan wet Alu Gurunya Macau Alu Ih Kalo gak ada makna Kalo Loh Ya wet Loh Kena gue Terus Tapi saya menang Kiayi itu kalah Sama santri Saroko Nyolong Sopo Albedo Tengganduk Sekik gurunya Kaget Kalau gitu Nyolong Gendok Ya haram Nyolong Nganduk Haram Loh Cerita itu Masyur Kalo cerita yang terkenal Di Lirbayo Itu kan Ada santri Dari Jakarta Di kelas Gurunya Bilang Saya datang Saya melihat Si murid ini Itu melihat Pintu terus Lama-lama Gurunya Tersinggung Kamu diajari Pelengahan Gak sopan Habis Ustadz bohong Lah kenapa Bung Katanya Zed nya mana Dia gak ngerti Zed datang Saya melihat Mana Orangnya Kok dibahas Bahas terus Itu Ya Jadi yang serius Jadi Kalo sampe ingin Nguji Kualitas Anda Makanya Saya dulu Itu pede Baca kitab Di depan Bahamun Karena Ya ngecek Dan dulu Itu Gosofur Goskamil Sebelum Ngaji Ya itu Mesti Sinau Sama saya Nanti Ketika Bahamun Baca Kalau Kemiripannya Kita 90% Ya sebagus Sokor Sokor Sampai Seratus Dan itu Terulang Sampai Wahab Hatam Jamul Jamel Hatam Sehingga Kita Tahu Jadi Kalo Diskusi Kita Kok Salah Ya Tahu Kalo Benar Ya Tahu Kalo Tahkik Mbak Mun Takut Menyalahkan Kek Kek Jawa Kalo Baca Dua Kali Misalnya Gini Ya Malu Kadang Karena Kalo Kita Memaksakan Sampai Benar Seperti Di Kamus Keknya Kek Jawa Itu Berat Berat Sekali Karena Kek 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 Dulu Baca Sima Itu Menang Master Sima Lama Lama Setelah Banyak Alumni Al-Azhar Terus Berdasar Kamus Baca Samai Semua Saya Menang Kek Itu Baca Dilala Lama Lama Karena Sekarang Banyak Punya Kamus Baca Dilala Faal Jadi Kia Itu Juga Kadang-kadang Keteror Muridnya Makanya Sezeka Rialan Sorry Itu Pernah Ditanya Kenapa Engkau Begitu Alim Al-Lama Sampai Dilakopi Sekhel Islam Kata beliau Itu Lujuh Jawabannya Karena Saya Ini Orang Yang Sial Saya Dulu Punya Guru Namanya Ibnu Hajar Al-Azkolani Dan Punya Murid Namanya Ibnu Hajar Al-Hitam Kata Beliau Dukik Tuh Benah Hajar Ini Saya Ini Digebek Dua Batu Kalau Mau Ngaji Takut Saya Minta Ampun Karena Disuruh Baca Sama Ibnu Hajar Al-Azkolani Kalau Mau Ngajar Takutnya Saya Bukan Main Karena Ibnu Hajar Al-Hitam Itu Cerdas Bukan Main Jadi Kalau Saya Salah Itu Konangan Akhirnya Dia Jadi Orang Sial Mau Ngaji Belajar Mau Ngajar Belajar Makanya Meskipun Ini Pernah Sepuluh Saya Saya Tidak Berani Ngaji Beliau Wah Mesti Meriang Jadi Yang Terkenal Alem Alem Mohon Ngajinya Dikurangi Karena Ini Kasian Gurunya Itu Catat Ya Sebelum Ngaji Baca Dulu Satu Lagi Sampaian Ketua 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 Dari Belajaran Dari Mana Sampai Kemana Dari Mondo Sampai Jogja Sampai Putih Ini Ini Karena Sesuai Kontra Gak Boleh Nyulayani Janji Sekali Aja Sekali Tak Tekno Jadi Sebetulnya Kalau Di Ilmu Saya Kan Sering Ketua Ahli Geologi Ahli Sosiologi Sebetulnya Di Ilmu Kita Saya Kan Lama Di Jogja Dan Itu Yang Saya Pakai Ilmu Zaman Di Pesantren Misalnya Sosiologi Itu Kan Ada Muka Dimanya Ibnu Holden Itu Kan Teorinya Luar Biasa Misalnya Begini Kenapa Rasulullah Itu Harus Dari Suku Kures Suku Yang Sangat Terhormat Di Mekah Itu Secara Teori Sosiologi Bukan Teori Nubuah Kata Ibnu Colton Nabi Itu Mesti Final Glory Komi Itu Aneh Seolah Lagi Nabi Itu Final Glory Komi Pasti Nah Masa Aneh Ini Ditoleransi Oleh Umatnya Karena Beliau Dari Suku Yang Terur Coba Kalau Dia Dari Suku Beliau Dari Suku Yang Hina Pasti Pas Aneh Aneh Langsung Di Adili Kalau DNO Tidak Gustur Bikin Aneh Aneh DNO Langsung Tuntas Orang Itu Mentoleransi Bahkan Mengira Jangan Jangan Teori Beliau Lebih Baik Ketimbang Kita Nah Makanya Terus Kata Ibnu Khaldun Maba Assawwaw Nabiyan Ila Fiman Atin Ming Kau Minda Ada Nabi Dutus Kecuali Dari Kaum Terbaik Supaya Masa Transisi Ini Tidak Ada Perlawanan Itu Namanya Sosiologi Jika Beliau Ngetikan Ini Versi Tarif Bukan Versi Ibn Khaldun Saja Ketika Sahabat Disuruh Hijrah Karena Disakit Orang Kafir Kures Langkau Sendiri Rasulullah Saya Ini Orang Kures Gak Akan Ngalami Yang Seperti Anda Alam Nah Itu Namanya Sosiologi Begitu Juga Matematika Saya Sering Ketemu Pakar Matematika Dari UII Dari UGM Misalnya Bilang Zakat Kan 2,5 2,5% Misalnya Zakat Saya Bilang Kalau Kalau Ngitung Porogabit Padahal Kita Zaman Sekolah Porogabit Itu Pantangan Tapi Saya Bilang Saya Punya Matematika Lebih Cepet Apa Itu Pak Kalau Manggil Saya Pak Kalau Dikitab Disebut Rubu Usur Jadi Bertahap Misalnya Satu Juta Usurnya Akan Seratus Ribu Setelah Seratus Ribu Rubunya 25 Ribu Itu Kita Tidak Usah Pake Caratan Bisa Matematika Arab Makanya Orang Arab Tidak Bisa Nulis Tapi Matematikanya Cepet Karena Bertahap Misalnya Satu Miliat Cari Usurnya Seratus Juta Berarti Rubunya 25 Juta Berarti 2 Per 5 2,5 Satu Miliat Itu 25 Juta Tapi Orang Arab Bilang Rubul Usur Diusurkan Dulu Baru Dirubuk Misalnya 6 2 Per 3 6 Berapa Orang Arab Bilang Sulusan 6 Sulusnya 2 Sulus 2 Kali Berarti 4 Sama Misalnya Zakat Zuruk Zakat Zuruk Itu kan Al-Ushur Sama Nisul Usur Berarti Misalnya Kalau Tidak Disirami Tidak Biaya Zakat Itu 10% Berarti Per 100 10 Nah Sekarang Kalau 10 Ini Berarti Per 10 Tidak Nisul Terima kasih.